Bidadari dari Sungai Es Jilid II. Orang yang menolong adalah gurunya sendiri. Sembari desak Cui In Chu dengan serangan-serangan hebat, Xiao Cheng Hang masih sempat hantam jatuh senjata murid-muridnya Lui Chin Chu dan Cui In Chu. Melihat gelagat tidak baik, Cui In Chu lantas berseru, kabur dan bersama dua murid serta tiga cucu murid, ia panjangkan langkahnya. Tian Oe segera mengejar sembari tengteng pedang. Oe jie, balik. Jangan kejar berteriak Xiao Cheng Hang. Tian Oe lantas balik dan waktu mau menanya, ia lihat gurunya sedang cabuti jarum, jarum mas dari badannya, dengan saban-saban gelengkan kepalanya. Su Hu, bagaimana sih duduknya kejadian ini? Tanya Tian Oe. Dalam ilmu pengobatan ada semacam kera mengobati dengan menggunakan jarum, menerangkan Xiao Cheng Hang. Akan tetapi, yang paling luar biasa adalah dengan menimpuk dari tempat jauh, tujuh batang jarumnya pemuda itu bisa menancap tepat di jalanan darah yang diingini. Dari sini dapat dibayangkan, bukan saja ilmu ketabibannya pemuda itu luar biasa tinggi, tapi tenaga dalamnya pun tak dapat diukur bagaimana dalamnya. Karena kalau begitu, barusan ia menolong Su Hu, kata Seng Burit. Tadi aku ketakutan setengah mati Xiao Cheng Hang menghela napas panjang dan berkata, sungguh-sungguh di luar langit masih terdapat langit, di atas kepandayan masih terdapat kepandayan. Ia itu masih berusia begitu muda, tapi ilmu silatnya banyak lebih tinggi daripada aku. Benar-benar aku seperti kodok di dalam sumur yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Mulai dari sekarang, sungguh-sungguh aku tak berani tonjol-tonjolkan lagi ilmu silatku, Su Hu berdiam di rumahku hampir sepuluh tahun, tapi semua orang, kecuali aku, tidak mengetahui bahwa Su Hu mempunyai kepandayan yang begitu tinggi, kata Tian Oe. Dari sini dapat dilihat, bahwa kesabaran suhu sukar terdapat dalam dunia ini, Xiao Cheng Hang kembali menghela napas panjang dan berkata, kau mana tahu, bahwa di waktu muda, lantaran gara-gara tonjolkan kepandayan, aku sudah bentur bencana dan tanam permusuhan hebat. Dengan beberapa memedi itu, Tian Oe yang belum pernah dengar asal-usulnya Sang Guru, jadi merasa sangat ketarik dan pasang kuping terang-terang. Apakah kau tahu, di kolong langit dalam zaman ini, ilmu pedang partai mana yang paling bagus? Cheng Hang tanya muridnya. Bukankah Su Hu pernah bilang, ilmu pedang yang paling bagus adalah dari Tian San? Jawab Seng Murid. Ilmu pedang dari Tian San, yang digubah oleh Hui Beng Siansu telah diturunkan kepada Leng Bue Hang dan kemudian diwarisi pula kepada Tong Xiaolan. Mereka itu adalah pendekar-pendekar besar dari setiap zaman dan rasanya sukar dicari tandingannya di dalam dunia, benar, kata Sang Guru. Akan tetapi ilmu pedang Tian San, lantaran berpusat di tempat jauh, sesudah zamannya Tai Hiap Tong Xiaolan, jarang sekali terlihat di daerah Tionggoan. Maka itulah, tiga cabang besar dari rimba persilatan di daerah Tionggoan adalah Butong, Xiaolin dan Gobi Yee. Partai kita, Cheng Xiapei, adalah pecahan dari Gobi Yee dan telah berdiri sebagai satu partai sendiri. Mendengar Sang Guru mau bicarakan soal partai-partai ilmu pedang dengan dirinya, Tian Oe jadi merasa heran. Coba kau tebak, berapa usiaku tahun ini tanya Sang Guru. Sembari awasi rambut orang yang sudah putih, Tian Oe menjawab, mungkin tidak berjauhan dengan usia ayah, ayahnya Tian Oe berusia 50 tahun lebih. Lantaran jengkel, rambutku jadi putih sebelum waktunya, kata Xiao Cheng Hang sembelari tarik napas. Sekarang aku baru berusia 40 lebih sedikit, Tian Oe kaget. Sebelum ia menanya apa-apa, gurunya sudah lanjutkan penuturannya, pada 13 tahun berselang, aku berada di Sucoan. Tahun itu kebetulan tahunan Mohcoan Seng mengadakan kia Tian, yang diadakan saban 10 tahun sekali, kia Tian sama dengan dalam agama Buddha, memberi ceramah dan sedekah kepada orang-orang miskin. Mohcoan Seng adalah tokoh kenamaan dari Butong Pei, apakah Mohtai Hiyap Satu Huo Shio, pendeta tanya Tian Oe. Bukan, jawab Sang Guru Sembari tertawa. Mohtai Hiyap bukannya memberi ceramah tentang keagamaan seperti caranya seorang pendeta. Ia memberi ceramah kepada orang tingkat mudaan dari kalangan rimba persilatan. Menurut pendengaranku, Mohcoan Seng adalah ahli pedang dari tingkatan tua dan ia adalah putranya Kui Tiong Beng, ahli waris ilmu pedang Tatmo dari Partai Utara Butong. Oleh karena harus menyambung turunan keluarga Moh, ia jadi menggunakan si ibunya, yaitu Si Moh. Dalam kalangan rimba persilatan di daerah Tionggoan, ia diakui sebagai orang yang mempunyai ilmu silat paling tinggi. Saban sepuluh tahun sekali, Mohtai Hiyap membuka pintu dan memberi ceramah tentang ilmu silat. Di sebelahnya itu, ia juga memberi petunjuk-petunjuk kepada orang-orang dari tingkatan lebih muda. Maka itulah, saban-saban ia mengadakan kiatian, orang-orang pandai dari berbagai cabang persilatan pada naik gunung buat mendengar ceramahnya. Pada tempo itulah, aku mulai kenal Lui Chin Chu, Chuwi In Chu dan Ong Liu Chu. Waktu itu, di lehernya Ong Liu Chu belum tumbuh daging lebih. Namanya ketika itu adalah Ong Liu, Liu dalam artian mengalir, Chu. Selewatnya tahun tersebut, lantaran di lehernya tumbuh daging lebih yang nonjol, orang-orang Kang Ong tukar huruf Liu, mengalir, jadi Liu, daging lebih. Antara orang-orang yang hadiri kiatian terdapat pula seorang murid wanita Gobi Yepe yang bernama Chia In Chin, tergelar Seng Chiu Sianiyo, Dewi Tangan Malaikat. Sepanjang warta, ia mempunyai ilmu silat paling tinggi di antara orang-orang tingkat kedua dari Gobi Yepe, waktu menyebutkan namanya Chia In Chin, badannya Siao Cheng Hang kelihatan sedikit gemetar. Pada waktu biasa, gerang dan gusarnya Seng Guru jarang terlukis di atas mukanya, tapi sekarang ia kelihatannya sangat dipengaruhi oleh perasaannya, sehingga Tian Oe jadi merasa heran. Chia In Chin adalah seorang wanita cantik dan ilmu silatnya pun sangat tinggi, Siao Cheng Hang lanjutkan penuturannya. Di sebelahnya itu, adatnya juga sangat ramah-tamah. Dalam perguruan, aku dan ia memang masih terhitung ada sangkut pautnya. Dalam kalangan rimba persilatan memang tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan yang dapat bergaul secara bebas sekali. Maka itulah, ketika Mohtai Hyab mengadakan kiatian, aku dan ia sudah bergaul rapat, biarpun Tian Oe masih belum mengenal urusan cinta, Akan tetapi, dengan melihat kera bicara gurunya, ia sudah dapat menebak bahwa gurunya sangat menyukai wanita yang bernama Chia In Chin itu. Pada suatu hari, kata Seng Guru selanjutnya, aku dan ia rundingkan ilmu pedang dari berbagai partai. Menurut ia, dalam zaman ini, biarpun ilmu pedang butong tersohor dan menjagoi di Tionggoan, Akan tetapi dalam soal pukulan aneh dan kemujijatan, ilmu pedang gobie paling terutama. Lain-lain partai semuanya berada di sebelah bawah dan tidak berharga buat dirundingkan, demikian katanya. Aku tidak nyana ia begitu tembrang. Ketika itu aku masih berusia muda dan berdarah panas dan lantas saja berkata, Aku rasa perkataanmu tidak begitu tepat. Kau harus mengetahui, bahwa saban cabang persilatan masing-masing mempunyai kebagusannya sendiri. Dalam hal ilmu silat tidak ada yang boleh dibilang nomor satu dalam dunia, Mendengar omonganku, ia cuma tertawa dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Di antara orang-orang yang hadir dalam perhimpunan, Lui Chin Chu adalah ahli dari Butong, Cui In Chu jagoan dari Hong Tong, Sedanggong Liu Chu adalah muridnya Dhe Peng, seorang ahli silat kenamaan Dijilam. Cui In Chu mempunyai satu adik lelaki, Cui Ie Chu namanya, yang juga masuk gobie yepei. Tak tahu lantaran apa, Ie Chu telah diusir keluar dari perguruan, dan pada tahun itu, ia pun hadiri ceramahnya Mohtai Hiap. Empat orang itu sering berada sama-sama dan mereka bergaul rapat dengan aku. Satu hari, kita kembali bicarakan ilmu silatnya berbagai partai, Lui Chin Chu mengatakan, bahwa Mohtai Hiap yang menjadi Ciyang Bun, pemimpin dari Butong Pei, mempunyai ilmu silat yang sedemikian tinggi, sehingga sudah tentu ilmu silat Butong adalah yang paling bagus di kolong langit. Aku tidak setuju dan lantas berkata, bakatnya orang berbeda satu sama lain, latihannya juga tidak bersamaan. Maka itu, kalau Sang Guru nomor satu dalam dunia, murid-muridnya belum tentu semua nomor satu. Mendengar perkataanku, Lui Chin Chu lantas saja menantang buat adu pedang dengan syarat lantas berhenti, Jika ada yang kena ketowel. Dalam pertandingan, aku yang kalah. Akan tetapi, aku telah kirim pukulan Seng Lok Kogoan, bintang jatuh di tanah tinggi, yaitu pukulan istimewa dari Cheng Xiapei, yang telah dapat tembuskan tangan bajunya Lui Chin Chu. Biarpun kalah, aku jadi bukannya kalah seluruhnya. Sesudah bertanding, Lui Chin Chu tertawa terbahak-bahak dan puji tinggi ilmu silatku. Melihat ia tidak sombong dalam kemenangannya, hatiku menjadi lega. Cuma saja, sesudah mendapat pengalaman begitu, aku mengambil putusan buat tidak mau sembarangan adu pedang lagi. Tapi dalam dunia sering terjadi apa-apa yang tidak diduga-duga. Belum lewat tiga hari sesudah mengambil keputusan begitu, aku kembali terpaksa mengadu pedang, ahli silat panai mana lagi yang berlaku sombong dan suhu tidak merasa senang tanya Tian Oi. Bukan, jawab Seng Guru. Kejadiannya terjadi satu malam sebelum Mohtai Hiap bubarkan perhimpunan. Ong Liu Chu mendadak datang sendirian dan tarik tanganku buat diajak omong di tempat sepi. Ia bilang Gobi Ye Liye Hiap Chia Encin mau jajel ilmu silatku dan minta ia sampaikan keinginannya kepadaku. Selainnya itu dijanjikan kedua belah pihak memakai kedok dan pertandingan dilakukan di belakang gunung pada jam 3 pagi. Sesudah bertanding, kedua belah pihak lantas bubaran dan anggap seperti tidak kejadian suatu apa. Dengan kira begini, siapa yang menang dan siapa yang kalah tidak akan merasa kurang enak hati. Aku menolak, tapi Ong Liu Chu lantas berkata sembari tertawa, Hektometer, kau benar tolol. Chia Encin sebenarnya ada hati terhadapmu, apakah kau tak tahu ia sangat kagumi budi pekertimu, cuma belum mendapat tahu tinggi rendahnya ilmu silatmu. Sesudah aku omong begitu terang, apakah kau belum mengerti maksudnya mendengar begitu, hatiku jadi goncang dan menyetujui. Tapi siapanya na, disitu terselip satu akal busuk, bagaimana tanya Tian Oi. Kedua matanya si Yau Cheng Hang mengawasi ke tempat gelap dengan mendorong dan kemudian berkata lagi, kau harus mengetahui bahwa dalam kalangan Kang O, jika seorang pria dan seorang wanita saling penuju, mereka paling suka menjajal ilmu silat, seperti caranya kalangan sastrawan adu bikin syair. Maka itu, mendengar perkataannya Ong Liu Chu, aku jadi girang bukan main. Akan tetapi, setelah mengingat bahwa Chia Encin adalah orang terpandai dalam tingkat kedua gobi ye pei, hatiku kembali merasa sangsi. Ong Liu Chu seperti dapat buka jalannya pikiranku dan ia lantas berkata sembari tertawa, mengenai ilmu silat dan ilmu pedang, mungkin sekali kau masih kalah sedikit. Akan tetapi, kalau di dalam beberapa puluh jurus saja, Ja Chau tentu tidak sampai menjadi kalah. Ia suka sekali menggunakan pukulan lengkim Lian Chie, burung malaikat tarik sayapnya, dan dalam puluhan jurus itu, pukulan tersebut rasanya mesti dikeluarkan sedikitnya satu kali. Pukulan museng loko goan, bintang jatuh di tanah tinggi, justru adalah pukulan yang dapat pecahkan lengkim Lian Chie, memang juga, sesudah Cheng Xia Pei lepaskan diri dari gobi ye pei, telah digubah banyak sekali pukulan yang menjadi lawannya pukulan gobi ye. Maka itu, perkataannya Ong Liu Ju bukannya dusta. Pada besok malamnya, sesuai dengan perjanjian, aku pergi ke gunung belakang. Malam itu gelap gulita, sedang seng angin meniup keras sekali, sehingga orang tidak dapat melihat suatu apa dalam jarak yang lebih dari sepuluh tindak. Setibanya di gunung itu, benar saja aku lihat bayangan orang yang memakai baju hitam dan mukanya ditutup kedok. Potongan badannya orang itu bersamaan dengan badannya In Chin. Aku dihinggapi perasaan tegang dan tidak berani mengeluarkan sepatah kata. Sesudah cabut pedang, aku segera menyerang. Orang itu balas menyerang seperti hujan angin dengan serangan-serangan yang membinasakan, seakan-akan ia sedang adu jiwa. Aku kaget bukan main. Apakah Chia In Chin maukan jiwaku akan tetapi aku berbalik pikir, mungkin sekali ia sengaja berbuat begitu, supaya aku keluarkan segala kepandaianku. Aku tak dapat memikir panjang-panjang lagi sebab serangannya semakin hebat. Mau tidak mau aku mesti keluarkan segala rupa kebisaanku buat layani padanya. Dengan cepat 30 juru sudah lewat, tapi sebegitu jauh bukan saja pukulan lengkim lian chie tidak muncul, malahan kera bersilatnya tidak mirip-mirip ilmu pedang gobie dan lebih mirip dengan ilmu pedang butong. Bukan main heranku. Selagi mau menanya, dari tempat gelap mendadak loncat keluar tiga orang yang lantas saja kerubuti aku. Sedang melawan satu orang saja, aku. Sudah kewalahan, bagaimana ditambah lagi dengan tiga musuh tangguh dalam sekejap, aku menghadapi bahaya. Dengan lantas aku berteriak, Hei! Aku ini adalah Siao Cheng Hang dari Cheng Siap Hei. Siapakah adanya kau orang teriakanku cuma disambut dengan tertawa dingin oleh tiga musuh. Mendadakan terdengar satu suara tertawa nyaring. Berbareng dengan itu, satu wanita baju hijau loncat turun dari atas pohon. Ia tidak memakai kedok, apa ia Chia In Chin menanya Tian Oi? Benar, jawab Sang Guru. Iya benar Chia In Chin. Aku jadi bengong lantaran kaget. Tiba-tiba aku dengar sambaran golok dari samping dan satu bayangan hitam melesat ke arahku. Hampir pada detik yang bersamaan, sebatang pedang yang mengkilap sudah sampai di depan mukaku dan pukulan yang digunakan adalah lengkim lian Chie. Pikiranku sedang kalut, dan buat tolong jiwa, tanpa merasa aku menyambut dengan pukulan sengelok kogoan. Orang itu keluarkan jeritan keras sebab satu lengannya kena terbabat kutung. Pada saat itu juga, pedangnya In Chin menyambar dan binasakan padanya. Aku berteriak, tapi pedangnya In Chin sudah menyambar lagi dua kali dan persen dua bacokan pada mukanya lawanku yang pertama. Dengan dua kali suara SRT, kedoknya robe, dan biarpun dalam kegelapan, aku masih dapat lihat darah yang berketel-ketel. Lantaran kesakitan, orang itu cakar mukanya dan kedoknya jatuh. Melihat mukanya, aku jadi terkesiap apakah suhu jadi kaget sebab lihat mukanya tidak keruan macam tanya Tian Oi. Benar, jawab Cheng Hong. Mukanya ditapak jalak, sedang biji matanya yang sebelah kiri kena ditusuk pedang, sehingga meletus keluar dan kelihatannya menakuti sekali. Tapi itu belum seberapa. Begitu mengenali siapa adanya ia, aku jadi lebih-lebih kaget. Apakah kau bisa tebak dia siapa? Mendengar penuturannya sang guru, hatinya Tian Oi berdebar-debar dan waktu gurunya menanya, seperti orang kesima, ia balas menanya, siapa ia? Ceng Hong tarik nafas beberapa kali. Lui Chin Chu kata ia dengan suara sembar. Ah! Kenapa Lui Chin Chu kata Tian Oi? Tangannya Cia In Chin cepat sekali. Ceng Hong lanjutkan penuturannya. Sesudah lukakan Lui Chin Chu, sembari tertawa nyaring, tangan kanannya yang mencekal pedang menyabet satu kali, sedang tangan kirinya terayung dan beberapa senjata rahasia menyambar. Dua orang lantas saja terguling. Antara empat orang yang sedang bertempur denganku, satu binasa, tiga mendapat luka. Sebelum dapat tetapkan semangatku, Cia In Chin sudah berkata sembari tertawa, kau juga sebenarnya harus terima satu bacokan. Tapi mengingatkah sudah membantu aku, maka aku suka mengampuni sesudah berkata begitu, ia anjot badannya dan lantas menghilang di tempat gelap. Aku nyalakan umpan api dan buka kedoknya ketiga orang itu. Begitu lihat, aku jadi lebih-lebih terperanjat, sebab yang binasa adalah Cui Ie Chu, yang kena senjata rahasia adalah Hong Liu Chu, yang kebacok adalah Cui In Chu, sedang Lui Chin Chu menggoser di atas tanah. Aku menghampiri dengan niat tolong bebet lukanya, tapi ia membentak dengan suara keras, pergi Hong Liu Chu dan Cui In Chu juga mengawasi dengan metu gusar. Dalam malam yang gelap itu, tiga pasang metu yang bersinar mengincar diriku, seakan-akan matanya binatang liar yang mengawasi seng pemburu. Aku mengkirik, balik badan dan lantas kabur sekeras mungkin, tanpa pamitan dengan Moh Tai Hiap. Dilihat begitu, Lui Chin Chu agaknya sengaja mau celakakan Su Hao, kata Tian Oi. Tapi kenapa, ia juga pancing gobiye liyehiap chia En Chin datang ke situ kau cuma dapat menebak separoh, jawab seng guru. Belakangan aku baru tahu, bahwa Lui Chin Chu dan Cui Ie Chu kedua-duanya pernah melamar En Chin. Lamarannya Lui Chin Chu ditolak sehingga ia mendapat malu besar, sedang Cui Ie Chu, sebab mau coba node sucianya, kakak perempuan seperguruan, sudah diusir dari rumah perguruan. Malam itu, Lui Chin Chu sudah janjikan En Chin buat mengadu pedang, dengan masing-masing memakai kedok. Diam-diam ia atur tiga kawannya buat membantu padanya. Lantaran masih khawatir tak dapat menangkan En Chin, ia perintah Ong Liu Chu pancing diriku. Lui Chin Chu sebenarnya niat menarik keuntungan selagi aku dan En Chin bertempur. Tapi, dengan menggunakan siasat yang sampai sekarang tidak diketahui olehku, sebelum tiba jam yang dijanjikan, Cia En Chin berhasil pancing keluar Lui Chin Chu, yang, dengan serupa tangan jahat, sudah dibikin kalang kabut jalan darahnya, sehingga otaknya menjadi kalut. Malam itu, lantaran tidak sabaran, aku sudah tiba di gunung sebelum jam tiga. Lantaran gelap dan sebab badannya Lui Chin Chu hampir bersamaan dengan tubuhnya Cia En Chin, aku jadi bergebrak dengan ia. Belakangan datanglah Cui In Chu bertiga. Mereka duga aku sudah mengetahui akal busuknya dan berbalik membantu Cia En Chin. Maka itu, mereka lalu menyerang. Cui Ie Chu adalah murid Gobi Ye Pei dan tanpa disengaja, ia sudah menyerang dengan pukulan Leng Kim Lian Chie, sehingga menemui ajalnya. Jika malam itu tidak terjadi salah mengerti, biarpun ilmu silatnya En Chin lebih tinggi lagi, aku rasa ia sukar dapat melawan empat musuhnya itu. Lui Chin Chu sebenarnya mempunyai paras yang cakep dan bergelar di Yok Bin Holie, rasai muka batu kemala. Sekarang mukanya rusak dan satu matanya menjadi buta. Dengan begitu, ia jadi sangat sakit hati terhadap aku dan En Chin. Cui In Chu sendiri menaruh dendam lantaran kebinasaan adiknya. Ong Liu Chu kena terpanggang jarum beracunnya En Chin, dan sesudah lukanya sembuh, pada tempat bekas luka tumbuh daging lebih. Di sebelahnya itu, ilmu silatnya pun tidak dapat pulih kembali seperti sedia kala. Sesudah peristiwa malam itu, Cia In Chin tidak kelihatan matuh hidungnya lagi. Tiga orang itu lantas saja tumpleki kegusarannya atas diriku dan selama sepuluh tahun, ubak-ubakan mencari aku buat dibinasakan, Tian Oe dengarkan penuturan gurunya dengan perasaan seram sekali. Kalau begitu suhu menjadi sin seh dan kemudian ikut kita ke Tibet, lantaran mau menyingkirkan diri dari mereka, kata Tian Oe. Ya kata Xiao Cheng Hang sembari menghela nafas panjang. Sesudah peristiwa malam itu, lantaran jengkel dan khawatir, rambutku menjadi putih sebelum waktunya. Cuma ada satu hal yang aku masih belum dapat tahu terang. Sebab apa Ong Liu Chu mau membantu Lui Chin Chu memasang jebakan itu apakah itu orang yang kena ditendang jatuh ke dalam jurang oleh suhu tanya Tian Oe? Benar, jawabnya. Lantaran terdesak, aku terpaksa binasakan padanya. Dendaman ini jadi semakin dalam saja. Sepanjang warta, sesudah mendapat luka, Lui Chin Chu terus-menerus berlatih dan sekarang ilmu silatnya sudah maju jauh sekali. Belasan tahun berselang, aku sudah bukan tandingannya, dan kalau sekarang bertemu lagi, jiwaku tentu akan melayang sesudah mendengar penuturan Su Hau. Aku merasa, bahwa biarpun perbuatannya Lui Chin Chu dan kawan-kawannya tidak pantas, akan tetapi tangannya Chia In Chin juga terlalu kejam, kata Tian Oe. Mendadak Xiao Cheng Hang kelihatan seperti orang terkesiap. Di antara menurunya angin, terdengar suara tertawa. Di lain saat, dari luar menyambar serupa benda. Cheng Hang kelihatan sembari loncat keluar tenda. Akan tetapi, kecuali semburan air panas dan sinarnya rembulan, di luar tidak kelihatan barang satu manusia. Cheng Hang terkejut. Ilmu entengi badan orang itu ternyata luar biasa tingginya, sebab dalam tempo yang begitu pendek, ia sudah dapat menyingkirkan diri. Dengan hati bimbang Cheng Hang masuk lagi ke dalam tenda. Lihatlah suhu kata Tian Oe dengan suara sedikit gemetar, sambil menuding dengan telunjuknya. Cheng Hang mengawasi ke tempat yang ditunjuk oleh muridnya. Ia lihat sepotong kulit kebau, bagian atasnya menembus dan yang kol di tenda, sedang bagian bawahnya tergulung. Lagi-lagi Cheng Hang terkejut. Walaupun kulit itu lebih tebal dari kertas, akan tetapi sebagaimana diketahui, kulit bukannya benda yang dapat digunakan buat menimpu. Bahwa orang itu dapat menggunakan kulit seperti senjata rahasia yang menancap pada kain tenda, dapatlah dibayangkan berapa tinggi tenaga dalamnya. Tian Oe ambil kulit kebau itu yang di atasnya terdapat dua baris huruf, ditulis dengan menggunakan kuku dan berbunyi seperti berikut, di atas telaga dan lautan terumbang ambin belasan tahun, hanya di Kang Lam dan Gobi Yee Utara menetap buat sementara. Cuan-cuan lekas pergi ke telaga Tian Oe, cari seorang yang dijuluki Tia Ko Aisian, kedua matanya Xiao Cheng Hang keluarkan sinar terang dan berkata seorang diri, Tadinya aku kira Louis Chin Chu. Siapa tahu yang datang adalah Tia Ko Aisian, dewa tongkat besi. Ih, inilah sungguh mengherankan siapa Tia Ko Aisian tanya muridnya. Pada 20 tahun berselang, Tia Ko Aisian adalah seorang pendekar aneh yang malang melintang di daerah Kang Lam. Katanya, ia adalah muridnya Kang Lam Tai Hiap Kam Hang Tai. Sesudah binasannya Liao Win, Kang Hang Tai cabut tongkat besinya Su Heng itu yang menancap pada batu di gunung Binsan dan turunkan ilmu silat tongkat kepadanya, kira bagaimana tongkatnya Liao Win bisa menancap di batu gunung tanya Tian Oe. Bermula, Liao Win adalah kepala dari Kang Lam Patiap, delapan pendekar Kang Lam, menerangkan Sang Guru. Hubungan antara Liao Win dan Hang Tai adalah hubungan setengah guru, Liao Win pernah ajarkan ilmu silat kepada Hang Tai. Belakangan oleh karena Liao Win langgar sumpahnya, tujuh pendekar Kang Lam telah binasakan dia di hadapan makam gurunya. Yang bunuh padanya adalah Liao Hiap Lusunio. Sesudah kalah dan sebelum tarik napasnya yang penghabisan, Liao Win timpukan tongkat besinya ke batu gunung dari gunung Binsan, sehingga tongkatnya namcap dalam sekali di batu itu. Belakangan Kang Hang Tai cabut tongkat itu dan turunkan ilmu silat tongkat kepada muridnya, sebagai satu peringatan untuk Su Hangnya yang pernah mewakili Sang Guru untuk mengajar ia. Nama muridnya Hang Tai adalah Lu Cheng. Sesudah mendapat tongkatnya Seng Su Peh, ia robah namanya menjadi Tie Ko Ai, tongkat besi. Hang Tai ajarkan ia 108 jalan ilmu silat tongkat yang dinamakan Hok Mo Tiang Hoat, ilmu silat tongkat tak luki iblis, dan oleh karena begitu, ia jadi dikenal sebagai Tie Ko Ai Sian. Apakah Tie Ko Ai Sian mempunyai hubungan dengan suhu tanya Tian Oi? Waktu aku baru keluar dari rumah perguruan, namanya sudah tersohor di kalangan Kang Ou. Aku sangat kagumi ia, tapi belum mempunyai kesempatan buat bertemu Muka, jawab Siao Cheng Hong. Kalau begitu suhu belum kenal Tie Ko Ai Sian. Tapi kenapa ia janjikan kau buat bertemu di Tian Ou? kata lagi Seng Murid. Yah, aku juga sedang pikirkan sebabnya, jawab Siao Cheng Hong. Kedatanganku di Tian Ou adalah buat cari satu orang luar biasa. Jika di situ aku juga bisa bertemu dengan Tie Ko Ai Sian, kejadian itu sungguh menggirangkan, omong-omong sampai di situ, Tian Oi ingat perkataannya itu wanita tseng. Orang yang suhu cari, apa masih mempunyai hubungan dengan pengcoan Tian Li? Dia tanya ia. Apa pengcoan Tian Li menegasi Seng Guru? Nama itu kedengarannya luar biasa, tapi aku belum pernah dengar. Siapakah pengcoan Tian Li aku pun tidak mengetahui, jawab Tian Oi. Tapi menurut gadis Tsang itu, ia juga berdiam di Tian Ou, sehabis berkata begitu, Tian Oi lantas tuturkan segala kejadian. Dalam pertemuannya sama cena di Bukit S. Tapi, apakah aku boleh mengetahui, siapa yang sedang dicari oleh suhu kata ia akhirnya? Aku dapat dengar, adiknya Tai Hiap Moh Chuan Seng yang bernama Kui Hoa Seng telah kabur ke Tibet dan menetap di Tian Ou sesudah kalah sejurus dalam pertandingan pedang melawan suami istri Tong Xiaolan. Cerita ini tersiar luas, akan tetapi aku sendiri tidak dapat pastikan benar tidaknya. Akan tetapi oleh karena keadaan terlalu mendesak dan kepandainya Lui Chin Chu lebih unggul banyak daripada aku, maka sesudah pikir pergi datang, harapanku satu-satunya adalah Kui Tai Hiap, yang mungkin masih dapat singkirkan bencana yang sedang mengancam, kenapa adiknya Moh Tai Hiap si Kui tanya Tian Oi. Pernikahan antara Kui Tiong Beng Chiam Pue dan pendekar wanita Moh Hoan Lian telah dikurniai tiga putra. Yang satu ambil si ayahnya, yang lain teruskan si ibunya, sedang yang satunya lagi pakai si ayah angkatnya. Yang paling tua bernama Moh Chuan Seng, yang kedua Chio Kong Seng, sedang yang ketiga adalah Kui Hoa Seng. Antara ketiga saudara, Moh Chuan Seng mempunyai luakang yang paling tinggi, sedang Kui Hoa Seng unggul dalam ilmu pedang. Tingkatannya Kui Hoa Seng sangat tinggi dan jika ia sudi menolong, Lui Chin Chiu tentu tak dapat berbuat apa-apa. Hai! Cuma tak tahu, apakah ia masih hidup dalam dunia ini bagaimana kalau kepandainya Tia Ko Aisyan dibandingkan dengan Lui Chin Chiu tanya Tian Oi. Sesudah berpisahan belasan tahun, aku tidak tahu, sampai di mana kemajuan Lui Chin Chiu, sahut Seng Guru. Akan tetapi, sesudah lihat kepandainya Tia Ko Aisyan yang barusan, aku kira Lui Chin Chiu masih belum mampu menangkan ia, sesudah berdiam beberapa saat. Siyao Cheng Hang berkata lagi dengan paras muka guram, aku dan Tia Ko Aisyan tidak mengenal satu sama lain dan ia janjikan aku buat bertemu di Tian O. Apakah maksudnya itu Lui Chin Chiu adalah orang Butong Pei, yang mempunyai hubungan luas sekali dalam kalangan rimba persilatan. Kalau Tia Ko Aisyan datang buat membantu Lui Chin Chiu, kedudukanku akan lebih celaka lagi. Tian O.S. sebenarnya ingin usulkan supaya gurunya minta bantuan Tia Ko Aisyan, akan tetapi, sesudah dengar begitu, hatinya jadi semakin tidak enak. Sepadroh malam guru dan murid berdiam dalam tenda yang robek itu. Angin dingin meniup keras dan rasanya meresap ke tulang-tulang. Tak lama kemudian Fajar meningsing, dan mereka lalu bereskan bekalannya. Tendanya musuh masih berada di situ. Waktu lari, mereka tidak keburu ambil tenda tersebut. Tanpa sungkan-sungkan, Tian O.S. lantas benahkan tenda orang. Cheng Hang mengawasi dan berkata sembari menghela nafas, luakangmu belum sempurna, sehingga kau tidak dapat menahan hawa dingin. Baiklah. Kau boleh ambil tenda itu, Xiao Cheng Hang dinginkan air panas yang kemudian diisikan ke dalam tiga kantong. Sesudah beres bebenah, mereka segera teruskan perjalanan dengan menunggang kuda. Hari pertama hawa udara masih lumayan, tapi di hari kedua turun hujan salju, sehingga Tian O.S. menggetget lantaran kedinginan. Pada hari ketiga, biarpun udara terang, tapi hawa jadi lebih dingin sebab lumernya salju. Lewat lohor mereka keluar dari mulut gunung dan keadaan bumi jadi lebih merata, sedang kota Sigatse lapat-lapat sudah dapat dilihat. Malam ini kita bisa sampai di Sigatse, kata Cheng Hang dengan suara girang. Mendadak dengan satu suara ih, paras mukanya jadi berubah. Tian O.S. yang bermata jeli lantas dapat lihat, bahwa di atas satu tanjakan sedang rebah satu pengemis yang rambutnya kusut seperti rumput, sebelah mukanya terpendam dalam salju, kepalanya ditandelkan atas sebatang tongkat besi, pakaiannya rombeng, sehingga kulitnya kelihatan merah lantaran kedinginan. Tian O.S. yang mempunyai hati kasehan, lantas menghampiri dan dorong badannya pengemis itu sembari berkata, hei, hei, jangan tidur di sini. Pengemis itu miringkan badannya, yang hampir-hampir jadi tergelincir. Tian O.S. buru-buru angkat padanya. Pengemis itu mengulet dan mendadak membentak. Jangan rabah sekarang ia baru dapat lihat, pengemis itu pinjang, dengan kaki kiri lebih panjang dari kaki kanan. Ia lantas mengaturkan maaf dan menanya, apakah kau mau makan apa-apa? Pengemis itu perlahan-lahan angkat kepalanya dan kedua matanya kebentrok dengan matanya Tian O.S. yang jadi sangat kaget, lantaran mukanya hitam seperti pantat kuali, rambutnya awut-awutan, sedang kedua matanya bersinar tajam dingin bagaikan es taruh kata pengemis itu. Tian O.S. lantas taruh sekantong ransum kering di atas tanah. Orang itu tidak mengaturkan terima kasih, ia miringkan badannya dan sesapkan lagi mukanya ke dalam tumpukan salju. Waktu ia dongak, Tian O.S. lihat kedua matanya gurunya bersorot khawatir, seperti juga mau suruh ia buru-buru tinggalkan tempat itu. Tian O.S. segera loloskan baju titik luarnya yang terbuat dari bulu ontah dan kerbongi badannya pengemis itu. Sesudah itu, bersama gurunya, ia tunggang kembali kudanya. Tidak lama kemudian mereka tiba di tanah datar dan Xiao Cheng Hang barulah bernapas lega. Suhu, apa ada apa-apa yang kurang baik? Tanya Tian O.S. Apa kau perhatikan tongkat besinya? Xiao Cheng Hang balas menanya. Tian O.S. terkejut. Apa ia Tia Ko Aisyan? Ia tanya. Aku belum pernah bertemu dengan Tia Ko Aisyan dan juga belum pernah dengar bahwa ia itu adalah seorang pinjang, kata Cheng Hang. Cuma saja, tongkat itu yang besarnya seperti mangkok nasi, paling sedikit beratnya 70 kati. Pengemis biasa mana bisa angkat tongkat yang begitu berat. Apalagi ia berani rebahkan diri di atas salju yang sangat dingin. Maka itulah, aku berani pastikan, ia itu bukannya orang biasa, kalau ia benar Tia Ko Aisyan, kenapa Suhu tidak mau coba-coba berkenalan tanya lagi Tian O.I. Kau baru saja terjun ke dalam kalangan Kang O, mana kau tahu peraturan orang Kang O, kata Seng Guru sembari geleng-gelengkan kepalanya. Kalau ia benar Tia Ko Aisyan, lebih-lebih lagi aku tak dapat menegur di tempat itu, kenapa tanya Seng Murid. Ia janjikan aku bikin pertemuan di Tian O, kawan atau lawan, masih belum terang, menerangkan Siao Cheng Hong. Menurut peraturan Kang O, sesudah tiba di Tian O, barulah aku boleh bertemu dengan Ianya. Di waktu itulah, baru aku boleh dengar apa maksudnya. Andai kata kedatangannya adalah untuk sahabatnya buat jajal kepandaianku, satu pertemuan yang dibikin lebih siang dari tempo yang dijanjikan, berarti suatu kesombongan dan mau bertempur dengan Ia, sebelum waktunya. Sekarang ini, kita masih belum tahu, apakah Ia Tia Ko Aisyan atau bukan. Kalau benar Ia Tia Ko Aisyan, dengan buka rahasia penyamarannya, kita juga melanggar kebiasaan Kang O, kalau Ia bukannya Tia Ko Aisyan tanya lagi Tian Oi. Orang-orang aneh dari kalangan Kang O yang kita tidak tahu benar asal-usulnya, tak dapat diganggu secara sembrono, kata Sang Guru. Apa kau lupa kejadian pada tiga hari berselang, kapan kau coba dekati manusia-manusia itu? Tian Oi tidak berkata apa-apa, tapi hatinya kurang menyetujui perkataan gurunya. Biarpun benar waktu itu Ia seperti juga menuntun anjing hutan masuk ke dalam rumah, akan tetapi, dengan menolong si anak sekolah, mereka telah mendapat bantuan yang tidak diduga-duga. Biarpun hatinya berpikir begitu, Tian Oi sungkan berbantahan dengan gurunya. Mereka lantas pecut tunggangannya yang lantas lari terlebih cepat. Kira-kira maghrib, benar saja mereka tiba di kota Shugatse. Kota itu adalah kota yang kesohor di Tibet, cuma saja karena berkedudukan di tempat jauh dan sepi, jumlahnya pelancong yang mundar-mandir tidaklah banyak dan dalam kota cuma terdapat sebuah rumah penginapan yang lumayan. Guru dan murid lantas masuk ke rumah penginapan itu. Seng pelayan yang lihat mereka berpakaian seperti orang asing, buru-buru antar mereka masuk dengan sikap hormat sekali. Tapi baru saja mereka menginjak lorak, di dalam mendadak terdengar suara ribut-ribut. Xiao Cheng Hang mengawasi dan hatinya terkejut. Ia lihat satu pengemis dengan pakaian rombeng dan tongkat besi ditandelkan di tanah, sedang memaki kalang kabut, kau orang buka rumah penginapan kenapa tidak kasih aku menginap di sini. Hektometer, hektometer. Metu anjingmu betul berminyak. Orang yang berpakaian bagus dihormat-hormati, sedang tuan besarmu yang pakaiannya rombeng, ditegur pun tidak sehabis berseru begitu, ia ke truk tongkatnya dan satu ubin persegilan tas hancur. Mohon tayah, chuan besar, jangan gusar, kata pengurus rumah penginapan. Lantaran rumah penginapan ini sangat kecil dan modal tidak seberapa, maka telah diadakan aturan, ongkos sewa kamar dan harga makanan harus dibayar terlebih dahulu, pengemis itu tertawa besar. Ah, kenapa kau tidak bicara siang-siang? Apakah kau takut tuan besarmu nganglap? Kata ia. Ia rogoh sakunya dan keluarkan sepotong perak. Sedang bajunya begitu rombeng, tak tahu perak itu ia taruh di mana. Sembari lempar perak itu di atas meja, ia berkata, bereskan kamar, sediakan dua kati arak dan seekor rayam yang gemuk. Baik-baik layani tuan besarmu, mengerti. Apa kenapa matamu melotot? Apa uang tidak cukup si pengurus hotel yang tak duga pengemis itu mempunyai sepotong perak yang begitu besar, jadi gerang hatinya. Dua tel sudah cukup, kata ia. Siya ujiye, coba timbang perak ini. Kalau ada lebihnya, pulangkan kepada tayah, pengemis itu kembali tertawa berkah-kahkan. Sembari kebaskan tangannya, ia berkata, tak usah, lebihnya ambil. Besok pagi, cuwon besarmu mau lantas berangkat. Lain kali cuci bersih-bersih matamu. Jangan lihat orang miskin lantas mau diusir, maaf-maaf kata si pengurus hotel sembari tertawa. Kalau rawatan kurang memuaskan, harap tayah sudi maafkan, siya ujiye. Siya ujiye terkejut lantaran ia itu adalah pengemis yang tadi siang mereka ketemu di tengah jalan. Mereka tunggang kuda, ia jalan kaki, tapi ia sampai lebih dahulu. Andai kata ia potong jalan, toh kepandainya sudah cukup luar biasa. Cheng Hang sebenarnya mau mundur kembali, tapi kakinya sudah menginjak lorak, dan kalau mundur, orang bisa jadi curiga. Maka itu, ia ikuti terus pelayan rumah penginapan. Cheng Hang minta satu kamar besar buat dua orang. Sesudah mengunci pintu, guru dan murid duduk saling berhadapan dengan perasaan masgul. Sesudah bersantap, mereka dengar suara berbengernya kuda dan di luar datang lagi dua tetamu. Begitu masuk, mereka berteriak-teriak minta disediakan kamar dan makanan. Cheng Hang melongok dari jendela dan lihat kedua tetamu itu adalah pembesar tentara. Orang yang jalan duluan mengempit satu peti kayu merah yang kelihatannya. Sangat berharga. Kamar mereka justru berhadapan dengan kamar Xiao Cheng Hang. Cheng Hang melirik. Mendadak ia lihat di kamar sebelah depan juga muncul dua kepala orang yang begitu nongol, lantas ditarik masuk kembali. Kepalanya kedua orang itu diikat sama ikatan kain putih, matanya blau, kunisnya merah dan ternyata adalah orang asing. Waktu kepala mereka nongol, di bibirnya tersungging dengan senyuman luar biasa. Cheng Hang jadi haran. Waktu pelayan hotel masuk buat bereskan kamar, ia memberi persen satu tel perak dan tanya siapa adanya itu dua tetamu asing. Bahasa mereka aku tidak mengerti, jawab Seng pelayan. Menurut katanya pengurus, yang mengerti banyak bahasa, mereka itu adalah busu, pahlawan, dari Nepal, sesudah si pelayan pergi, Tian Oe lantas berkata, tahun yang lalu, orang gurha dari Nepal telah menyerang Tibet Barat. Mereka membunuh banyak penduduk peribumi dan, merampas kerbau dan kambing yang tidak sedikit jumlahnya. Belakangan mereka kena dipukul mundur oleh tentara kerajaan. Sudah hampir setahun mereka tidak berani masuk lagi di Tibet Barat. Belakangan aku dengar keterangan ayah, bahwa sesudah keadaan menjadi reda, mereka mulai bergerak lagi. Maka itu, kedua busu ini mungkin mempunyai tujuan yang kurang baik, sesudah dua negara mengadakan perdamaian, memang juga tidak bisa diambil sikap bermusuhan lagi dan perhubungan harus pulih seperti sedia kala. Inilah ada kelumrahan dalam perhubungan antara negara dan negara, demikian Cheng Hang memberi keterangan. Di antara busu bangsa Nepal terdapat banyak sekali ksatria. Maka itu, kita tidak boleh semaratakan semua orang, mendengar nasihatnya Sang Guru, Tian Oe Manggut-Manggutkan kepalanya. Andai kata benar ada apa-apa yang luar biasa, malam ini kau tidak boleh bergerak, memesan Xiao Cheng Hong. Selagi mereka omong-omong, di luar jendela mendadak berkelebat bayangan orang. Tian Oe melongok dari jendela dan lihat seorang tua yang bermuka merah dan jenggotnya kasar, sedang mundar mandir di luar kamar. Orang itu mendadak dongak dan menyanyi dengan suara nyaring sekali, di bawah gunung Holansan Barisan Laksana Awan. Gerakan tentara siang malam dapat kedengaran, sapu debu di pakaian perang dengan kebutan, angkat pedang buat tantang pihak lawan. Sungguh ku ingin dapatkan gendela malaikat buat memanah panglima musuh, supaya tak usah mendapat malu dan tangisi raja lantaran kalah dalam peperangan, belum habis nyanyian itu, dua perwira di kamar seberang sudah memaki, siapa yang bikin ribut di luar, sampai aku tak bisa tidur kalau berani lagi, aku akan gebuk supaya kau bisa berkauk-kauk sepuas hati, orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Ia tidak gusar dan juga tidak berkata suatu apa. Ia lantas masuk ke dalam kamarnya, yang terletak di sebelah kanannya kamar Xiao Cheng Hong. Waktu Tian Oe menengok, ia lihat kedua mace gurunya bersinar terang, sedang paras mukanya mengunjuk ke girangan. Siapa orang tua itu tanya Tian Oe. Bintang penolong datang, kata gurunya. Apa muridnya menegasi? Orang tua itu bernama Bek Eng Beng, Sahut Sang Guru. Ia adalah seorang pendekar yang paling ternama di Provinsi Siam Sai dan Kamsiok. Bagaimana dalam ilmu titik silatnya, sukar orang dapat mengukur. Ia adalah seorang mulia yang sangat suka menolong sesama manusia, dan di sebelahnya itu, ia masih mempunyai hubungan rapat dengan golongan kita. Cuma aku tidak tahu, sebab apa ia berada di sini, sesudah berpikir beberapa saat. Cheng Hong niat keluar dari kamarnya buat mengunjungi orang tua itu. Tapi mendadak si pengemisaneh yang berdiam di kamar sebelah kiri, berjalan keluar dan setibanya di depan kamar Cheng Hong, ia keluarkan suara tertawa. Cheng Hong kerutkan alis. Sekonyong-konyong ia tiup lampu dan tidur tanpa membuka baju. Kenapa suhu tidak jadi pergi tanya Tian Oe? Malam ini, dalam rumah penginapan ini sudah datang begitu banyak orang pandai, kata gurunya. Kalau dilihat gelagatnya, ini malam mesti terjadi apa-apa. Buat sementara aku tidak mau unjuk muka. Biarlah kita tunggu saja, perasaannya Tian Oe menjadi tegang yang ambil kantong senjata rahasia dari atas meja dan taruh di bawah bantalnya. Oe Jie, kata Cheng Hong. Tidak peduli di luar ada kejadian apapun juga, aku larang kau bergerak, mendengar perkataan gurunya, hatinya Tian Oe jadi semakin bergoncang. Ia gulak-gulik di atas bantal dan tentu saja tidak dapat tidur pulas. Akan tetapi, sesudah lewat sekian lama, di luar tetap sepi-sepi saja. Tidak lama kemudian, kentongan berbunyi empat kali, tapi masih juga belum terjadi suatu apa. Tian Oe jadi merasa sangat ngantuk dan ia meramkan kedua matanya. Dalam layap-layap, mendadak ia seperti lihat bayangan orang dan waktu membuka mata, orang itu ternyata adalah gurunya sendiri yang sudah bangun berdiri. Ia loncat bangun dengan perasaan kaget. Jangan bergerak, berbisik gurunya. Aku mau keluar buat lihat-lihat, Tian Oe tidak mengetahui, bahwa di atas genteng lewat satu tetamu malam. Cuma saja sebab ilmu entengi badannya sangat tinggi dan gerakannya cuma mengeluarkan sedikit suara, maka Tian Oe tidak dapat mendengar. Tapi Xiao Cheng Hang bukan saja sudah mendengar, tapi juga mengetahui, bahwa gerakan itu adalah gerakan dari seorang ahli Heng Ie Pei. B. Eng Beng adalah tokoh dari partai tersebut, maka orang itu tentulah mesti ianya. Cheng Hang lantas salin pakaian hitam peranti jalan malam dan lalu loncat keluar dari jendela. Begitu berada di luar, ia lihat satu bayangan hitam mendekam di payon kamar seberang dan sedang mengintip ke dalam kamar. Cheng Hang loncat ke atas genteng dan waktu orang itu menengok, ternyata ia memang B. Eng Beng adanya. Cheng Hang segera memberi tanda dengan gerakan tangan, buat mengasih tahu bahwa ia adalah seorang kawan. Biarpun sudah belasan tahun tidak pernah bertemu, B. Eng Beng kelihatannya masih belum lupa. Ia angkat tangan kanannya yang digoyang beberapa kali, seperti juga mau bilang, Cheng Hang tak usah campur urusannya. Siaw Cheng Hang segera mendekam di satu tempat ceglok di atas genteng. Ia lihat dalam kamar perwira itu dipasang lilin sebesar lengan, jendelannya ditutup separoh, sedang suara menggeros kedengaran keras sekali. Persiapan semacam itu tidak akan dibikin, kalau bukannya orang itu mempunyai kepandaian tinggi. Orang Kang Ou yang tanggung-tanggung, begitu lihat persiapan begitu, tentu akan lantas angkat kakinya. Tak dinyana, kedua perwira itu adalah orang-orang Kang Ou, yang berkepandaian tinggi, demikian Cheng Hang berkata dalam hatinya. B. Eng Beng juga rupanya memikir begitu, sebab, sesudah mendekam lama, ia kelihatan masih bersangsi. Sementara itu, suara menggeros kedengaran semakin santer. Di lain saat, B. Eng Beng rupanya sudah mengambil putusan. Ia cabut pedangnya dan bagaikan walet menembus tirai, ia loncat ke dalam kamar. Xiao Cheng Hang lantas bergerak dan loncat ke tempat di mana barusan B. Eng Beng mendekam. Semua itu terjadi dalam tempo sekejapan mati saja. Begitu masuk, tangannya B. Eng Beng lantas menjamret ke peti kayu merah yang ditaruh di pinggir pembaringan. Hampir berbareng, kedua perwira sudah loncat dari pembaringan dan dua batang pedang menyambar ke arah jalanan darah di kedua pundaknya B. Eng Beng. Tak malu B. Eng Beng bergelar Siam Kam Tai Hiap, pendekar dari provinsi Siam Sai dan Kam Siok. Diserang selagi membungkuk, badannya mendadak lempeng dan melesat ke atas, sedang pedangnya sampok kedua senjata musuh. Sebelum hinggap di muka bumi, badannya diputar, kaki kirinya menendang lebih dahulu, disusul dengan kaki kanannya. Itulah Liu Seng Kang Hoa Tui Hong Kiam, ilmu pedang bintang sapu mengejar bulan dan angin, dan Lian Hoan Tok Beng Wanyang Kak, tendangan berantai membetot jiwa, dari Heng Iep yang digunakan secara saling susul. Dihantam secara begitu, kedua perwira itu lantas terdesak ke pojok kamar. B. Eng Beng berbalik buat jumput peti merah itu. Bangsat yang bernyali besar membentak satu perwira. Malam ini kita pasang umpan buat tangkap ikan emas. Apakah masih berani turun tangan? Baru saja B. Eng Beng mau lonjorkan tangannya, di bebokongnya sudah menyambar senjata musuh. Ia tendang peti itu sampai di pinggir pintu, sedang pedangnya tangkis senjata musuh. B. Eng Beng menyerang dengan serangan-serangan yang membinasakan, tapi kedua perwira itu pun bukannya lawanan empuk. Mereka putar pedangnya secara rapat sekali dan berbareng mengirim serangan-serangan yang tidak kurang hebatnya. Barang apa terdapat dalam peti itu tanya Cheng Hang dalam hatinya. Tapi biarlah aku bantu Bek Tai Hiap, selagi ia mau loncat turun, mendadak terdengar suara gedubrakan dan pintu kamar terpentang akibat tendangan. Berbareng dengan itu, dua busu Nepal menerobos masuk dengan sikap garang, sedang satu antaranya lantas jumput peti merah itu. Selagi kedua busu mau lari keluar, badannya Cheng Hang melayang turun sembelari mengebut dengan hud timnya. Satu busu lantas memapaki dengan goloknya. Golok itu berbentuk bulan sisir dengan tajamnya bengkok ke dalam. Itulah senjata yang bukan saja dapat melukakan orang, tapi juga dapat menggaet senjata musuh. Tapi hud timnya Xiao Cheng Hang juga adalah senjata mustika yang jarang terdapat dalam rimba persilatan. Kebutan itu bisa keras dan bisa lemas. Begitu lekas yang membacok, busu itu rasakan goloknya seperti membacok kapas, tanpa ada tenaga yang melawan. Hatinya terkesiap dan tarik pulang goloknya, tapi golok itu sudah tergubat hud tim. Busu itu membetot, tapi goloknya tak dapat putuskan benang-benang hud tim. Cheng Hang kerahkan tenaganya dan membentak, lepaskan golok mulantaran sayang goloknya, busu itu kerahkan seluruh tenaganya pada lengan kanannya buat lawan tenaga musuh. Itulah justru yang diingini Xiao Cheng Hang. Mendadakan saja tangan kirinya menyambar dan betot peti merah itu yang dipeluk dengan tangan kirinya busu tersebut. Itu adalah tipu yang dinamakan suara di timur, menyerang di barat. Oleh karena perhatiannya sedang dipusatkan kepada sang golok, bagian kirinya jadi terbuka dan di lain saat, peti merah itu sudah pindah ke tangannya Cheng Hang. Busu itu seperti terbang semangatnya. Ia baru sadar, bahwa isinya peti itu ada laksaan kali lipat lebih berharga dari goloknya. Sedang pikiran musuh kalut, dengan sekali gentak saja, Xiao Cheng Hang bikin terpental golok musuh dari tangannya. Ketika peti merah kena dirampas oleh seng busu, keadaan pertempuran dalam kamar lantas jadi berubah. Kedua perwira dan Bek Eng Beng berhenti berkelahi dan ketiga batang pedang lantas meluruk kepada dua musuh yang baru datang. Tapi baru saja pedang mereka menyambar, peti merah itu sudah pindah ke tangannya Xiao Cheng Hang. Semua itu sudah terjadi dalam tempo sekejap mata. Tapi busu itu juga bukan orang sembarangan satu begitu goloknya terpental, ia loncat, tangannya menyambar dan sanggap pulang goloknya itu. Berbareng dengan itu kaki kanannya sapu kedua kakinya Xiao Cheng Hang. Kawannya juga lantas menubruk dan kirim tiga bacokan beruntun ke arah Cheng Hang. Dengan satu tangan memeluk peti merah, Cheng Hang kelit serangan busu yang pertama. Golok busu yang satunya lagi, ia sampok dengan hutimnya. Tiba-tiba ia rasakan sambaran angin tajam di bebokongnya dan pedangnya kedua perwira menikam dengan berbareng. Ia menangkis dengan hutimnya, dan selagi perhatiannya ditujukan kepada serangannya kedua perwira itu, busu Nepal yang kedua berhasil merampas lagi peti merah itu. Bek Eng Beng kebaskan pedangnya dan sampok pedangnya dua perwira. Pada saat itu, kedua busu Nepal sudah menerobos keluar pintu dan terus kabur. Ubar berseru Bek Eng Beng sembelari enjot badannya. Xiao Cheng Hang dan dua perwira berhenti berkelahi dan turut mengubar. Bagaikan kilat, keenam orang itu berlari-lari melewati genteng-genteng rumah. Tidak lama kemudian, mereka sudah berada di luar kota. Antara mereka, Bek Eng Beng lah yang mempunyai ilmu entengi badan paling tinggi dan ia paling dahulu dapat menyandak. Begitu kecandak, kedua busu Nepal lantas berbalik dan kerubuti Bek Eng Beng. Beberapa saat kemudian, Xiao Cheng Hang sudah menyusul. Dengan dua lawan satu, keadaan kedua busu masih boleh juga, tapi begitu lekas Cheng Hang turut ambil bagian, mereka segera jadi keteter. Dengan hebat Teng Beng desak dua lawannya, yang napasnya jadi sengal-sengal. Menggunakan kesempatan itu, Cheng Hang putar hutimnya buat melindungi badan, sedang satu tangannya menyambar buat rampas balik peti merah itu. Serahkan peti itu kepadaku mendadak kedengaran orang membentak. Dua perwira yang ketinggalan ternyata sudah sampai di situ. Dua pedangnya menyabet dari kiri dan kanan, ke arah busu Nepal yang peluk peti merah itu. Diserang oleh empat orang yang mempunyai kepandayan tinggi, kelihatannya busu itu tak akan dapat loloskan diri lagi. Tak dinyana, sembari membentak, ia timpuk mukanya Bek Eng Beng dengan peti itu, yang lantas menanggapi. Sekarang pertempuran kembali berubah. Dua perwira dan dua busu jadi berkawan dan kerubuti Bek Eng Beng, yang cuma dibantu oleh Xiao Cheng Hang seorang. Demikianlah pertempuran berjalan dengan hebat. Dua perwira dan dua busu itu, kalau satu lawan satu, tak ada yang bisa jadi tandingannya Bek Eng Beng atau Xiao Cheng Hong. Tapi dengan empat lawan dua, mereka jadi berada di atas angin. Selainnya itu, dengan tangan memeluk peti merah, perhatiannya Eng Beng jadi terpecah. Sesudah lewat kurang lebih lima puluh jurus, mereka jadi kedesak dan cuma dapat memelah diri, tanpa mampu balas menyerang. Dua perwira dan dua busu makin lama menyerang makin hebat. Mendadak, sembari membentak keras, Bek Eng Beng lemparkan peti itu kepada Seng Busu Nepal. Melihat begitu, dua perwira terkejut. Bek Eng Beng putar pedangnya dan menyerang kalang kabutan sembari membentak. Biar aku bikin mampus dahulu dua manusia ini. Sekarang dua perwira itu berbalik menghantam Seng Busu yang pegang peti merah. Sembari tertawa nyaring, ia menangkis dengan goloknya dan berbareng lempar peti itu. Siaw Ceng Hang yang berdiri paling dekat sambut peti tersebut dan ia lantas saja diketung oleh dua perwira dan dua busu. Peti merah itu yang tadi menjadi rebutan, sekarang jadi bibit penyakit. Sesudah melawan beberapa jurus, Ceng Hang lempar peti itu ke arah satu perwira. Tidak dinyana, sembari tertawa dingin, perwira itu angkat tangannya buat hantam peti itu. B. Keng Bang terkesiap dan lantas loncat menyambut. Di lain saat, ia sudah diketung oleh kedua perwira dan kedua busu. Selagi bertempur hebat, sekonyong-konyong terdengar suara tertawa yang sangat nyaring dan satu bayangan hitam berkelebat bagaikan kilat. Orang yang baru datang bukan lain dari si pengemis aneh. Begitu tiba, ia putar tongkat besinya dan mengamuk secara aneh pula. Keanehannya ialah ia hantam siapa juga yang menghalang di depannya. Si perwira, si busu dan Bek Eng Bang semua dirabu olehnya. Kalau begitu ia mau bikin semua orang jadi lelah, akan kemudian menarik keuntungan dan kantongi peti merah itu, pikir Ceng Hang dalam hatinya. Selagi ia mau buka kedoknya si pengemis, sekonyong-konyong terdengar suara tertawa yang sangat panjang dan dalam gelanggang pertempuran, tambah lagi satu orang baru. Orang itu datang secara luar biasa. Barusan, ketika si pengemis datang, suaranya terdengar lebih dahulu, belakangan barulah manusianya muncul. Tapi kali ini, suara dan manusia datang berbareng. Dengan bantuannya sinar rembulan, Si Yau Ceng Hang lantas kenali, bahwa orang itu adalah si anak sekolah yang beberapa hari berselang telah tolong jiwanya dengan jarum emas. Sembari tolak pinggang dengan satu tangannya, ia membuat setengah lingkaran dengan tangannya yang lain. Barang langkah apakah yang membuat kalian jadi berebut, ia tanya dengan suara malas-malasan. Munculnya si anak sekolah membuat semua orang jadi kaget dan mereka segera hentikan pertempuran. Si pengemisannya tertawa dingin dan bawa sikap acuh-ta'acuh, tapi sebenarnya ia pusatkan seluruh perhatiannya kepada anak sekolah itu dan siap sedia dengan tongkatnya. Bekeng Beng yang mempunyai banyak pengalaman lantas mengetahui, bahwa anak sekolah itu bukannya sembarang orang. Sembari usap gagang pedangnya, ia memberi hormat dan berkata, Aku, Pukue Bekeng Beng, ingin mengambil serupa barang dari tangannya ini kedua kuku Garuda. Jika Tuan adalah seorang kawan dalam rimba persilatan, aku tak berani minta bantuan, tapi memohon supaya tempatkan diri di luar gelanggang. Di lain hari, aku tentu akan membalas budi ini, harus diketahui bahwa Bekeng Beng adalah pendekar besar di Provinsi Siamsai dan Kamsiok. Di beberapa Provinsi Tiongkok Utara Barat, namanya besar sekali dan dikenal oleh semua orang kalangan rimba persilatan. Sekarang ia sendiri memperkenalkan diri dan menggunakan kata-kata yang menghormat. Menurut Taksiran, usianya si anak sekolah tidak lebih dari 20 tahun, sehingga tingkatannya tidak bisa berada di atas Bekeng Beng. Dalam omongannya itu, Bekeng Beng tidak menonjolkan kedudukan sebagai Ciam Poe, orang dari tingkatan lebih tua, tapi cuma singgung soal peribu di dalam kalangan Kangou. Ia menaksir, sesudah dengar omongannya, biarpun tidak sampai membantu, si anak sekolah tentu akan minggir. Tapi siapanya, ia cuma berkata dengan suara dingin, hektometer. Aku tahu dari lagu suaranya, seperti juga ia belum pernah dengar namanya Bekeng Beng, sehingga si Yau Cheng Hang sendiri sampai merasa, si anak sekolah bersikap sedikit keterlaluan. Mendengar perkataan yang dingin itu, kedua perwira jadi merasa sangat girang. Sembari rangkap kedua tangannya, salah seorang berkata, kami adalah anggauta dari Gielim Kun, pasukan pengawal Kaisar, dan menerima perintah Bansu Aya, Kaisar, buat antar serupa barang kelasa. Tapi di tengah jalan, barang itu kena dirampas oleh bangsa tua ini. Maka itu, kami memohon bantuan-tuan, si anak sekolah kembali keluarkan satu gerendangan dan berkata dengan tawar, Yah, aku tahu si pengemis tertawa dingin dan niat lantas lampiaskan amarahnya. Tapi mendadak si anak sekolah maju dua tindak, dan setahu bagaimana, dengan sekali berkelebat, tangannya sudah dapat rampas peti merah itu dari cekatannya Bek Eng Beng. Bagaimana tinggi kepandainya Bek Eng Beng sudah sukar diukur, tapi toh, barang yang dicekal olehnya, sudah dapat dirampas secara begitu gampang. Hal itu bukan saja sudah membuat Siao Cheng Hang jadi terkejut, tapi kedua perwira dan kedua busuk pun sampai keluarkan teriakan tertahan dan loncat mundur beberapa tindak. Si anak sekolah cepat bagaikan kilat, si pengemis pun tidak kurang cepatnya. Hampir pada saat yang berbareng, tongkatnya si pengemis berkelebat dan menimpa gegernya si anak sekolah. Melihat bahaya itu Siao Cheng Hang yang pernah ditolong jiwanya, tanpa merasa keluarkan teriakan Ayo tanpa menengok, si anak sekolah menyempok dengan tangannya, sedang badannya sudah melesat setombak lebih. Betul indah gerakannya itu. Pada sebelum si pengemis tarik pulang tongkatnya, ia sudah berkata dengan suaranya ring, sungguh Tiako Aisyan bukannya cuma nama Kosong Cheng Hang terkejut. Si pengemis aneh ternyata memang benar Tiako Aisyan adanya. Sementara itu, si anak sekolah sudah berkata lagi sembari tertawa, sekarang aku mau lihat, barang luar biasa apakah yang membuat kalian jadi berebut sampai begitu, ia menepok dan peti merah itu lantas terbuka. Ia ambil isinya, banting di atas tanah dan dengan satu suara kerontangan benda itu pecah jadi delapan potong. Bekengbeng keluarkan teriakan kaget. Ah, bukannya guci emas ia berseru. Si pengemis aneh juga kelihatan tidak kurang kagetnya. Ia goyang-goyang tongkatnya, tanpa mengeluarkan sepatah kata. Cheng Hang mengawasi dan ternyata yang hancur itu adalah fast porcelain biasa. Ia sungguh heran, kenapa mereka berebuti barang begitu. Sesudah banting fast porcelain itu, si anak sekolah dongakan kepalanya dan tertawa nyaring. Bibit bencana hilang, pertempuran berhenti, kata ia. Kejadian ini bisa ke Jalong Tiong Lian 51 zaman sekarang jadi mati tertawa. Ha, ha. Sungguh mengembirakan. Sekarang aku permisi pergi. Ia kebaskan tangan bajunya, badannya melesat seperti seekor burung dan berlalu seperti terbang. Mendadak Bekengbeng menggereng. Kau sudah nyebur ke dalam air, mana bisa begitu gampang lepaskan senjata ia membentak sembari mengudak. Dua perwira dan dua busu Nepal juga turut memburu sembari berteriak-teriak, sehingga suaranya berkumandang jauh di padang rumput yang luas itu. Si pengemisannya ketruk tongkatnya di atas tanah, tapi badannya tidak bergerak. Melihat begitu, Xiao Cheng Hong yang tadinya mau ikut mengubar, jadi urungkan niatannya. Selagi ia niat menegur, kedua matanya si pengemis mendadak-menderlik. Hektometer, apakah kau rasa bisa menyandak katanya dengan suara tawar? Simpan tenagamu buat pertemuan di Tianou sehabis berkata begitu, tiba-tiba ia angkat tongkatnya dan sabet pinggangnya Xiao Cheng Hong. Pukulan ini bukan saja datangnya tidak diduga-duga, tapi juga cepat bagaikan kilat, sehingga biarpun mempunyai kepandayan yang lebih tinggi, Xiao Cheng Hong tidak akan dapat loloskan diri. Dengan satu suara buk, tongkatnya si pengemis sudah mampir di pundaknya. Ketika tongkat itu menyambar, dengan perasaan mencelos, Xiao Cheng Hong berkata dalam hatinya, tak dinyana aku mesti mati secara mengecewakan di tempat ini. Tapi aneh, sungguh aneh, ketika tongkat itu mampir di pundaknya, ia bukan rasakan pukulan biasa, tapi semacam dorongan hebat yang membuat badannya ngapung beberapa tombak tingginya. Sebagai ahli silat, selagi berada di tengah udara, Cheng Hong putar badannya yang lantas turun ke bumi tanpa mendapat luka apa-apa. Dan waktu ia mengawasi sekelilingnya, si pengemis sudah tidak kelihatan bayang-bayangannya lagi. Sungguh heran hatinya Cheng Hong. Jika si pengemis mempunyai dendaman, kenapa ia tidak turunkan tangan jahat kalau tidak mempunyai ganjelan, kenapa juga ia permainkan dirinya biarpun sudah lama tenggelam timbul dalam kalangan Kang Hong, kali ini benar-benar ia tidak mengerti. Sekarang marilah kita tengok rumah penginapan itu yang menjadi kacau balau lantaran terjadinya pertempuran yang berlangsung dari dalam sampai di luar. Tak usah dibilang lagi, pemilik rumah penginapan dan para tetamu jadi ketakutan setengah mati dan pada mengumpas sambil sesepkan kepala. Sesudah orang-orang yang berkelahi pergi jauh, barulah pemilik hotel berani muncul sembari bawah lampu buat periksa keadaan rumah penginapannya. Ia lihat kamarnya Bek Engbeng, kamar kedua perwira, dua busu dan kamarnya si pengemis semuanya terpentang dengan tidak ada manusianya. Sudahlah, sudahlah. Aku sudah duga, si pengemis bukannya orang baik ia kata sembari banting kaki. Ia tidak berani maki itu pembesar militer, itu kedua busu dan siam kamtai hiap Bek Engbeng, maka si pengemis yang menjadi korban. Tapi si pelayan kelihatannya masih mempunyai liang sim, perasaan hati. Berat peraknya ada dua belas tel, aku sudah timbang, kata ia. Mendengar perkataan itu, paras mukanya si pemilik hotel jadi berubah. Buru-buru ia lari masuk ke kamarnya, akan kemudian keluar lagi sembari berteriak-teriak, Bangsat. Bangsat besar. Dia berani colong peraku. Ternyata pemilik hotel adalah seorang skoker yang suka sekali tukarkan perak hancur dengan goampo, potongan perak besar, buat disimpan. Beberapa hari berselang, ia baru saja tukarkan sepotong goampo yang beratnya 12 tel. Barusan waktu dicari, potongan perak itu lenyap. Tak usah disangsikan lagi, potongan perak itu tentu sudah dicuri oleh si pengemis. Sembari memaki, si pemilik hotel menangis pikirkan peraknya yang hilang. Tan Tian Oe yang dengar itu semua, berkata dalam hatinya, pengemisannya itu lihai sekali, akan tetapi, dengan mau tidur dan makan gratis, ia agaknya keterlaluan, sebagai seorang pemuda yang berhati kasihan, tanpa pikirkan segala akibatnya, ia lantas berjalan keluar dari kamarnya dan berkata, Tiam Chujin, pemilik hotel, tak usah bersedih hati dan mencaci maki. Goampo itu biarlah aku yang ganti. MPE pengemis adalah seorang Tiam Pueku, orang tingkatan lebih tua. Adatnya aneh sekali dan aku rasa ia sengaja main-main dengan kau, si pemilik hotel merasa heran, kenapa Tian Oe yang pakaiannya indah seperti seorang Kong Chuhartawan bisa kenal pengemis itu. Tapi mendengar kerugiannya bakal ditutup, ia jadi kegirangan setengah mati dan haturkan ribu-ribu terima kasih, tanpa berani menanya melit-melit. Waktu Tian Oe balik ke kamarnya, Fajar sudah menyingsing, tapi gurunya belum juga balik, sehingga hatinya merasa sangat khawatir. Mendadak ia dengar suara orang tertawa di luar jendela. Bocah ini hatinya baik sekali kata orang itu. Tiam Pue siapakah yang bicara ia menanya dengan perasaan terkejut. Ia tolak jendela dan melongo keluar, tapi tidak kelihatan bayangan manusia. Begitu balik lagi badannya, ia lihat satu bungkusan di atas meja kecil, di pinggir pembaringan. Bungkusan itu ternyata berisi baju bulu onta yang ia hadiahkan kepada si pengemis dan sepotong Go Ampo. Tian Oe terkesiap dan berkata, Ah, Tiam Pue itu benar-benar luar biasa, sesudah siang, barulah Xiao Cheng Hang kembali di rumah penginapan. Guru dan murid saling tuturkan pengalamannya yang semalam dan kedua-duanya merasa sangat heran. Mereka tak tahu, apa pengemis itu kawan atau lawan. Mereka tak dapat tebak, kenapa Bek Eng Beng, dua perwira dan dua busu Nepal sampai perebutkan satu faspor selen biasa. Sesudah bersantak pagi, dengan perasaan masgul mereka lalu teruskan perjalanan. Sesudah berjalan lagi setengah bulan, tibalah mereka di sebelah utara barat Lhasa. Jauh-jauh mereka lihat satu gunung tinggi menghadang jalanan. Itulah gunung Nyencin Danglah yang tingginya cuma kalah dari gunung Himalaya. Waktu itu sudah masuk musim panas. Di kaki gunung ratusan macam kembang berbunga indah sekali, sedang di lamping gunung, air yang bening laksana kaca mengalir legat-legat di antara batu-batu dan hawa udara kira-kira bersamaan dengan hawa musim semi di daerah Kang Lam. Tapi di sebelah atas, salju putih masih menutupi puncak gunung yang tinggi, sehingga memberi pemandangan yang istimewa sekali. Aku dengar, Loh Chiam Pue Kui Hoa Seng berdiam di gunung ini, kata Siao Cheng Hong. Aku hanya berharap beliau masih hidup, supaya dapat menolong kesukaranku ini, guru dan murid yang sudah siap sedia dengan alat-alat, lantas mulai mendaki gunung. Sesudah berjalan tiga hari, barulah mereka tiba di pinggang gunung. Dari situ, mereka dapat lihat sungai es yang melingkar-lingkar seperti naga perak dan mengasih lihat lain pemandangan yang mengherankan. Lapisan atas sungai es itu sudah menjadi lumer lantaran kena sorotnya matahari yang hangat. Tapi kembang salju dari puncak gunung selembar-selembar melayang turun ke bawah, seakan-akan lembaran-lembaran kertas kristal yang jatuh di atas muka sungai es itu. Lembaran-lembaran salju itu segera menjadi keras, yang tidak lama kemudian menjadi lumer pula lantaran hangatnya sang matahari. Maka itulah, sedari dahulu sampai sekarang sungai es di pegunungan Nyencin Dangla selalu tidak berubah. Di sorot sinar matahari, lapisan es itu merupakan benda transparan yang berwarna hijau muda dan keindahannya sungguh sukar dilukiskan dengan sang kalam. Salju dari permulaan musim panas sifatnya lebih keras dan basah, dan di dalamnya mengandung lebih banyak air, sehingga pada sebelumnya menjadi es, salju itu seperti juga bunga-bunga buwe yang mengambang di atas sungai es. Maka itulah, ada satu syair yang berbunyi kira-kira seperti berikut, salju musim semi di tengah udara berterbangan, sekuntum-kuntum bagaikan bunga yang sedang mekar. Sehingga orang yang kurang pengetahuan, akan kira mereka itu bunga sungguhan. Itulah syair yang sering diucapkan oleh mereka yang menyaksikan pemandangan yang menakjubkan itu. Selagi guru dan murid puaskan matanya, di sebelah bawah pinggang gunung mendadak terdengar suara apa-apa. Dua orang berpakaian warna abu-abu kelihatan loncat ke atas puncak di seberang. Pegunungan Yen Chin Dang Lap penuh dengan puncak-puncak yang antaranya cuma berjarak kira-kira satu li satu antara lainnya. Di lain saat, dua bayangan orang itu sudah masuk ke mulut gunung dan tidak kelihatan bayang-bayangannya lagi. Cheng Hang dan Tian Oe merasa heran. Sementara itu, tiba-tiba kuping mereka menangkap suaranya tetabuhan him yang datang dari tempat jauh. Mereka lantas saja tujukan tindakan ke arah tetabuhan itu. Semakin lama berjalan, semakin hangat hawa udara. Beberapa hari yang lalu, makin tinggi, kita merasa makin dingin. Tapi kenapa sekarang, sesudah tiba di pinggang gunung, hawa jadi berbalik hangat tanya Tian Oe. Mungkin di bawah tanah ini terdapat sebuah gunung berapi, menerangkan Cheng Hong. Dengan perlahan, suara him jadi semakin tedas kedengarannya. Sebagai satu ahli, Tian Oe lantas mengetahui bahwa tetabuhan itu adalah Ohim yang bertali lima. Suaranya tetabuhan itu sangat menyedihkan hati, dan sesudah mendengari berapa lama, hatinya Tian Oe jadi bergoncang, sebab ia merasa pernah mendengar suara seperti itu. Mendadak, suara him diiring dengan nyanyian yang seperti berikut, di bawah sungai es seekor anak kambing. Kehilangan ayah, kehilangan bunda. Seng Elang memburu dia. Mau dicengkeram, dijadikan santapan. Pengcantian liit, Oh, ciciku yang mulia. Dengarkah kau teriakannya yang menyayatkan hati? Tahukah kau penderitaannya? Tolonglah usir Seng Elang yang jahat, selama hidup dia tak akan melupakannya. Tian Oe kenali. Suara itu keluar dari mulutnya cena, itu gadis Tsang yang aneh. Suhu, kata ia dengan kaget tercampur girang. Dengarlah. Nyanyian itu adalah permintaan tolong kepada pengcoan Tian Lie. Tak salah lagi, pengcoan Tian Lie berdiam di ini tempat. Hai. Gadis itu sungguh hebat penderitaannya. Nyanyian itu mengunjuk, bahwa ia kembali diubar orang, tanpa tunggu jawaban gurunya, Tian Oe cabut dua hui to dan berlari-lari ke arah suara nyanyian itu. Sesudah lewati satu lembah gunung, matanya dapat lihat satu telaga yang sangat luas, yang seputarnya dikitari gunung. Telaga itu adalah telaga yang paling tinggi dalam dunia, yang dalam bahasa Tibet dinamakan Teng Rhinor. Telaga tersebut terletak di tempat yang tingginya lebih dari 4.672 kaki, sehingga lebih tinggi 800 kaki lebih dari telaga titi caca, di antara Peru dan Bolivia di Amerika Selatan. Telaga inilah yang orang hon namakan Tian Oe, atau telaga langit. Air telaga bening jernih seperti kaca, sedang ngombak halus menyapu ke sana-sini tak henti-hentinya. Di tengah telaga terdapat lempengan-lempengan es yang mengambang, yang berkilat-kilat, lantaran tertojo sinarnya seng matahari. Air telaga seakan-akan menempel dengan tepian langit, seng langit menempel dengan air telaga. Tian Oe jadi seperti orang kesima. Tempat ini benar-benar bagaikan surga. Apakah benar pengcohan Tian Lie tinggal di sini kata ia dalam hatinya. Di pinggir telaga penuh dengan rumput hijau dan pohon-pohon bunga yang menyiarkan bau harum sekali. Dan di antara pohon-pohon kembang itu, kelihatan berkibar-kibar selendang sutra putih dari seorang wanita. Nona cena. Aku di sini berseru Tian Oe. Baru saja gadis itu menengok, kembali terdengar lain suara, Nona cena. Kami pun berada di sini berbareng dengan itu, dari gombolan pohon loncat keluar dua orang tinggi besar yang berpakaian warna abu-abu. Sembari nyengir, mereka tubruk cena. Tian Oe membentak sembari menimpuk dengan kedua huitonya. Kedua orang itu mengebut dengan tali pinggangnya dan kedua golok terbang tersampok jatuh ke dalam telaga. Dalam kagetnya, Tian Oe dengar satu orang berteriak kesakitan, sedang yang satunya jatuh menggelinding ke bawah tanjakan. Orang yang membantu Tian Oe adalah Xiao Cheng Hang yang telah timpuk jitu jalanan darah kedua orang itu dengan cabang pohon. Kedua orang itu sebenarnya bukan makanan empuk, tapi lantaran mereka sedang perhatikan huitonya Tian Oe dan juga sebab tenaga dalamnya Cheng Hang ada cukup tinggi, maka biarpun jaraknya jauh, jalanan darahnya kena ketotok juga dan dirasakan sakit bukan main, walaupun tidak sampai roboh kelengar. Mereka tahu sedang berhadapan dengan orang pandai dan buru-buru kabur buat minta bala bantuan. Gadis Tsang itu berlari-lari dengan paras muka ketakutan. Sudah tak ada apa-apa lagi. Musuh sudah kena diusir oleh guru, kata Tian Oe. Melihat sikap muridnya, Cheng Hang jadi ingat pengalamannya sendiri, ketika diam-diam ia mencintai Chia L. N. Chin. Ia segera jalan perlahan sekali, supaya tidak mengganggu kedua orang muda. Sekonyong-konyong dari gombolan pohon berkelebat bayangan orang. Timpukan bagus. Timpukan bagus. Sahabat-sahabat lama sekarang bertemu kembali demikian kedengaran. Satu orang berkata. Hatinya Cheng Hang mencelos. Dua orang kelihatan muncul. Pada mukanya orang yang jalan di depan terdapat tapak golok-tapak jalak, satu matanya buta, mukanya menyeringai, sehingga kelihatannya menakuti sekali. Orang itu bukan lain daripada Lui Chin Chu, pentolan nomor satu dari tingkatan kedua Butong P dan yang ditakuti oleh Xiao Cheng Hang. Orang yang jalan belakangan adalah Cui In Chu yang sudah sembuh lantaran kasiatnya Soat Lian dan tangannya mencekal satu gendawa dengan tali baru. Diudak oleh Tan Tian Oe, gadis sang itu berlari-lari lewat di pinggirnya Cui In Chu, yang berkata sembari tertawa, San Ma. Terima kasih buat Soat Lian Mu, sesudah cena lewat, ia kebaskan gendawanya dan papaki Tian Oe. Oe Jiye, balik berseru Xiao Cheng Hang. Tian Oe hampiri gurunya, sedang si nona lari terus. Lui Chin Chu cabut pedangnya dan setindak demi setindak ia mendekati Xiao Cheng Hang. Kejadian pada tahun itu, sebenarnya sudah terjadi lantaran tidak sengaja. Lui Nto Ako buat apalah mendendam sampai begitu, kata Cheng Hang. Lui Chin Chu keluarkan satu suara HTN dan sepiar mukanya berkerut, sehingga macamnya menakuti sekali. Kalau kau tidak ingin aku menaruh dendam, tidak sukar, kata ia dengan suara tawar. Kau kemari dan kasih aku macok mukamu dua kali dan kemudian korek biji matamu, itu toh bukan dilakukan oleh ku, sahut Cheng Hang. Aku cuma secara tidak disengaja sudah membantu Tian Chin, matanya Lui Chin Chu yang tinggal satu mendelik. Ia jadi semakin gusar ketika Cheng Hang sebutkan namanya Tian Chin. Ia dahulu adalah seorang lelaki yang berparas cakap sekali dan sekarang jadi tidak keruan macam. Sedang Tian Chin tidak dapat dicari, semua amarahnya jadi tumplek ke atas kepalanya Cheng Hang. Sesudah datang dekat, ia menuding sembelari berkata, Sahabat, kepandayanmu tidak mundur, sedang aku pun sudah berlatih beberapa macam ilmu. Belasan tahun berselang kita pernah bertanding dan sekarang aku kembali mau persembahkan kebodohanku, pedang lantas berkelebat dan ia kirim satu serangan membinasakan. Lui nto aku kau mendesak Xiao Teh, adik, sampai di satu pojokan, kata Cheng Hang sembelari meringis. Lui Chin Chu kirim tiga serangan beruntun yang semuanya dapat dikelit oleh Cheng Hang. Bacokan Lui Chin Chu yang satu lebih cepat dari yang lain dan serangan keempat, dalam gerakan pehong koanjit, biang lala tembuskan matahari, menikam jalanan darah tombun hiat pada dadanya Xiao Cheng Hang. Serangan itu hebat luar biasa dan kelihatannya Cheng Hang tidak akan dapat singkirkan dirinya lagi. Mendadak ia putar badan sembelari mengebut dan ribuan benang halus lantas gulung pedangnya Lui Chin Chu. Oleh karena khawatirkan pembalasan, belasan tahun lamanya Cheng Hang pikirkan kere buat jatuhkan musuh. Ilmu silatnya Lui Chin Chu banyak lebih tinggi, sehingga kemungkinan satu-satunya adalah melawan dengan tipu. Dengan terus kelit tiga serangan, ia sengaja perlihatkan rasa ketakutan, dan ketika musuh menikam habis dengan pedangnya, barulah ia menggulung dengan kebutannya. Harus diketahui, bahwa kebutannya Xiao Cheng Hang adalah mustika dalam rimba persilatan. Hud tim itu rupanya mirip dengan buntut kuda, tapi sebenarnya terbuat dari benang-benang emas hitam yang luar biasa uletnya dan tak dapat diputuskan dengan senjata tajam. Melihat ilmu pukulannya yang sudah dilatih belasan tahun, mendapat hasil, hatinya Cheng Hang jadi girang sekali. Lui Chin Chu tertawa dingin dan lantas kerahkan tenaganya sembari betot pedangnya. Di lain saat, ribuan benang halus pada berterbangan di tengah udara. Cheng Hang mencelos hatinya. Ia tak duga, tenaga dalamnya begitu tinggi. Sementara itu musuh kembali sudah menyerang tiga kali beruntun dan ia tidak dapat berbuat lain daripada putar hud timnya buat menjaga diri, tanpa mampu balas menyerang lagi. Semakin lama Lui Chin Chu menyerang semakin cepat. Cheng Hang terus mundur dan dari kepalanya keluar ruat putih, yang menandakan ia sudah kerahkan setaker tenaga yang berada dalam dirinya. Sesudah lewat kurang lebih tiga puluh jurus, Lui Chin Chu mendadak meniup dengan mulutnya, sedang pedangnya berbareng membabat. Saat itu juga, sebagian hud timnya Cheng Hang terbabat putus dan benang-benangnya berterbangan bagaikan rumput. Jika benang-benang hud timnya Cheng Hang berkumpul jadi satu, senjata yang paling tajam tak akan dapat memutuskannya. Akan tetapi, sesudah kena ditiup buyar oleh Lui Chin Chu yang berbareng kerahkan tenaga dalamnya ke badan pedang, hud tim itu jadi seperti sesapu yang terbuka ikatannya dan tak sukar buat dibabat putus. Bukan main sakit hatinya Cheng Hang yang tidak berani berkelahi lagi. Baiklah, aku terima nasib kata ia dengan suara sedih. Lui Chin Chu keluarkan tertawa nyaring. Ia maju dua tindak dan matanya mengawasi musuhnya. Baiklah, kata ia sembari ke bas pedangnya. Aku akan kirim dua sabetan tapak jalak ke mukamu seperti contoh mukaku sendiri. Cui Hyantue, mari sini. Saksikanlah bagaimana aku turunkan tangan satu perasaan diingin bagaikan es dirasakan oleh Cheng Hang. Ia meramkan kedua matanya, tak berani ia lihat pedangnya musuh yang mengkilap. Tiba-tiba saja ia dengar suara tering dan Lui Chin Chu kedengaran membentak. Bocah dari mana berani membokong aku Cheng Hang buka kedua matanya dan lihat tujung pedangnya musuh miring dan tergetar tak hentinya, dengan keluarkan sedikit suara mengaung. Teranglah bagi Xiao Cheng Hang, bahwa pedangnya Lui Chin Chu kena terpukul miring dengan semacam senjata rahasia. Heran benar hatinya. Siapakah yang mempunyai tenaga dalam sedemikian tinggi sehingga dapat pukul miring senjatanya Lui Chin Chu. Baru saja Lui Chin Chu habis membentak, satu suara menyahut, Apa matamu butatuanmu berada di sini? Lui Chin Chu menengok dan lihat satu orang berdiri di sebelah kanannya. Orang itu adalah satu pengemis yang mukanya seperti pantat kuali, rambutnya awut-awutan, hidungnya dongak ke atas, sedang bajunya penuh tambalan. Cheng Hang kaget berbareng girang. Tia koaisian datang, tak tahu apa ia kawan atau lawan, kata ia dalam hatinya. Tapi ia, yang sudah tinggal tunggu kebinasaannya, tidak jadi lebih kedar hatinya. Taruh kata si pengemis datang sebagai musuh, buntutnya toh sama saja. Adalah Lui Chin Chu yang merasa kaget dan bersangsi. Dengan terpincang-pincang si pengemis menghampiri. Biarpun tahu orang genggam niatan kurang baik, tapi dengan andalkan kepandainya yang tinggi, Lui Chin Chu tidak jadi kedar. Xiao Cheng Hong, boleh juga kau kata ia sembari tertawa dingin. Tak ku kira, kau sudah sediakan sahabatmu, ia lirik Cui In Chu, supaya kawannya bersiap untuk bertempur. Ha, ha tertawa si pengemis. Hari ini aku bukan mau bantu orang berkelahi, tapi mau menerima gebukan. Eh, bukankah kau niat kirim dua bacokan pada mukanya apa kata Lui Chin Chu? Apa kau tidak tega dan mau gulung tangan baju si pengemis lagi-lagi tertawa? Aku pengemis miskin mana punya begitu banyak sahabat kata ia. Cuma saja, aku lihat ini Xiao Xin se mempunyai paras muka yang begitu halus, dan seperti juga kau, dahulu tentunya cakep sekali. Kalau mukanya dibacok, bukankah sayang sekali ha? Aku adalah seorang yang sangat tahu diri. Aku tahu romanku jelek dan tak pernah ngimpi akan dicintai oleh wanita cantik. Maka itu, andai kata di atas mukaku tambah dua tapak golok, muka yang sudah jelek tidak akan bertambah banyak lebih jelek. Ha, biarlah aku talangi dua bacokan itu, hayolah gunakan pedangmu. Eh, Xiao Xin se, mau apa kau awasi aku? Apa kau tak suka hati pernah digebuk olahku? Kalau tak suka hati, kau boleh lantas turun tangan Xiao Cheng Hang turunkan hutimnya. Tak berani, kata ia sembari mundur. Mendengar sepatah-sepatah perkataannya si pengemis mengandung ejekan, Lui Chin Chu lantas saja menjadi gusar. Baiklah. Kalau kau sendiri yang minta, lihatlah pedangku ia membentak, sembari menyabet dengan pedangnya yang menyambar bagaikan kilat. Si pengemis angkat tongkatnya dan dengan suara terang, lelatu api munkrat berhamburan, sedang badannya Lui Chin Chu melesat ke udara. Selagi badannya masih berada di tengah udara, dengan satu gerakan pengpok kiusiao, Garuda terbang ke sembilan lapis langit, pedangnya menikam ke bawah. Bagus berteriak si pengemis yang lantas papaki dengan tongkatnya yang menotok ke pusarnya musuh. Buat tolong dirinya, Lui Chin Chu pok sai, jungkir balik, turun dan pedangnya menyambar ke pundaknya si pengemis. Sembari merengketkan sedikit pundaknya, si pengemis menyampok dengan tongkat, sehingga pedang dan tongkat kebentrok sedikit. Semua pukulan itu adalah pukulan yang membinasakan dan sudah terjadi dalam tempo yang sangat cepat, sehingga Xiao Cheng Hang merasa sangat kagum dalam hatinya. Sesudah lewat beberapa gebrakan lagi, Lui Chin Chu mendadak berseru dengan suara kaget, apakah kau tiako Aisian apa kata si pengemis? Kalau kau tidak berani bacok mukaku, akulah yang akan gebok bebokongmu tiga kali buat ajar adat Lui Chin Chu gusar sangat. Biarpun kau tiako Aisian, aku tak takut ia membentak Sembari menikam. Si pengemis loncat Sembari menyapu dengan tongkatnya dan mereka kembali bertempur dengan sengit sekali, sehingga Xiao Cheng Hang yang menyaksikan merasa matanya berkunang-kunang. Pedang dan tongkat berkelebat-kelebat dan siapa yang meleng sedikit saja, jiwanya tentu akan segera melayang. Xiao Cheng Hang cekal keras hud timnya, sedang cui In Chu pegang genduanya. Mete mereka mengawasi jalannya pertempuran sambil siap sedia. Sesudah lewat kurang lebih setengah jam, di atas kepalanya Lui Chin Chu keluar ruat putih, sedang gerakan tongkatnya si pengemis jadi semakin perlahan. Xiao Cheng Hang keluarkan napas lega dan berkata dalam hatinya, untung juga tiako Aisian masih lebih unggul setingkat, walaupun gerakannya terlebih lambat, pukulannya si pengemis malahan jadi semakin berat. Pedangnya Lui Chin Chu sekarang sudah kena didesak dengan seng tongkat. Berbeda dengan gurunya, Tan Tian Oe tidak pusatkan perhatian kepada gelanggang pertempuran. Badannya berada di situ, tapi hatinya terus memikiri gadis sang itu, yang sekarang sudah tidak kelihatan lagi bayang-bayangannya. Permukaan Teng Rinar, atau Tian Oe, luar biasa luasnya. Tian Oe lihat, di pojokan utara barat dari telaga tersebut, terdapat satu sungai es yang kelihatannya seperti satu Tian Ho, Milky Way, yang terbentang nyungsang. Sungai es itu dari puncak gunung mengalir ke bawah, laksana satu air tumpah. Bisa jadi lantaran adanya hawa yang lebih hangat, berbeda dari yang lain, sebagian es di sungai tersebut pada lumer. Di lapisan sebelah bawah, esnya keras seperti bukit-bukit, tapi di lapisan atas, es itu lumer menjadi kepingan-kepingan besar dan kecil, yang dengan suara ribut mengalir ke sebelah bawah dan terus masuk ke dalam telaga. Itulah sebabnya, kenapa di tengah telaga terdapat banyak kepingan-kepingan es yang pada ngambang. Tian Oe dongak mengawasi ke atas. Di bagian atas dari sungai es, yaitu yang berdekatan dengan puncak gunung, lapat-lapat seperti juga berdiri sebuah keraton, atau sedikitnya satu gedung yang sangat besar. Cuma saja lantaran jaraknya terlalu jauh, Tian Oe tak dapat melihat tegas dan tak dapat menentukan, apakah yang kelihatan itu ada gedung-gedung atau cuma batu-batu belaka. Mendadak kupingnya dengar suara tindakan dan suara orang bicara. Di tempat, dari mana gadis sang itu keluar, muncul sererotan orang yang sedang mendaki gunung. Yang paling depan adalah tiga orang yang jalan berbaris. Dua orang yang di kiri dan kanan adalah mereka yang tadi ditimpuk jatuh oleh gurunya, sedang orang yang berjalan di tengah adalah satu lama yang memakai jubah panjang warna merah. Setiba di pinggir telaga, mereka awasi pertempuran antara si pengemis dan Louis Chin Chu, dan kemudian, tanpa mengeluarkan sepatah kata, mereka lantas jalan menuju ke arah sungai es. Di belakangnya tiga orang itu, terdapat dua busu Nepal yang Tian Oe pernah ketemu dalam rumah penginapan di Sigatse. Tangannya kedua busu memegang hiu Tibet, sikapnya menghormat sekali dan tanpa menengok, mereka terus menuju ke arah sungai es, dengan mulut kemak kemik, seperti juga orang yang sedang berdoa. Di belakangnya kedua busu terdapat lima atau enam orang. Antara mereka, ada pemuda cakap, ada orang kasar, ada pendekta dan sebagainya. Waktu tiba di situ, mereka kelihatannya ketarik dengan pertempuran antara si pengemis dan Louis Chin Chu. Mereka berhenti sebentar. Ada yang merundingkan jalannya pertempuran, sembari menunjuk-nunjuk, ada juga yang cuma omong-omong antara kawannya. Dua manusia ini benar tak tahu diri, demikian Tian Oe dengar seorang berkata. Kodok-budok mau makan daging ngangsa langit. Mereka kelihatannya sudah mendahului kita, belum sempat orang itu tutup mulutnya, dengan tongkatnya tieko Aisyan sontek sepotong batu yang lantas menyambar ke arah orang yang barusan bicara. Bagus berseru orang itu sembari menyampok dengan dua tangannya dan batu itu terpental jatuh ke jurang. Disontek oleh tieko Aisyan yang mempunyai tenaga dalam sedemikian tinggi, batu itu mempunyai tenaga ratusan kati dan menyambar luar biasa cepatnya. Bahwa orang itu dapat menyampok dengan gampang saja, merupakan bukti bahwa ilmu silatnya tidaklah lemah. Xiao Cheng Hang sungguh tak mengerti kenapa di tempat itu muncul begitu banyak orang pandai dengan berbareng. Sesudah lihat tindakannya tieko Aisyan, orang-orang itu tidak banyak bicara dan lalu menuju ke arah sungai Estian Oe dengar, sembari jalan mereka itu beromong-omong. Bagaimana sih macamnya pengcoan Tian Lie kata seorang. Namanya begitu bagus, orangnya tentu juga cantik, sahut seorang lain. Ah, kalau jelek, aku serahkan saja pada kau, kata seorang lagi. Jangan terburu nafsu. Pengcoan Tian Lie kita belum pernah lihat. Tapi nona cena sudah cantik luar biasa, kata yang lain. Demikianlah mereka bicara sembari tertawa-tawa, sampai suaranya tidak kedengaran lagi. Tian Oe kaget sekali, Ah, kalau begitu mereka mau i pengcoan Tian Lie dan niat rampas juga nonat sang itu, kata ia dalam hatinya. Terhadap pengcoan Tian Lie, Tian Oe cuma sangat kepengetahu. Akan tetapi terhadap cena, ia mempunyai serupa perasaan yang sukar dilukiskan. Ia lirik gurunya yang ternyata sedang pusatkan seluruh perhatiannya kepada pertempuran. Siapa yang bakal menang dan siapa yang bakal kalah, sekarang sudah kelihatan nyata. Tian Ko Aisian jadi semakin gagah, tongkatnya menyambar-nyambar seperti ular dan naga, sesuatu sabetan mengeluarkan kesiuran angin yang menderu-deru, sehingga di empat penjuru seperti juga penuh dengan bayangan Tian Ko Aisian dan tongkat itu berubah menjadi puluhan batang. Lui Chin Chu sudah terkurung dalam sinar tongkat dan lingkaran sabetan pedangnya semakin lama jadi semakin ciut. Cuma saja, lantaran ilmu pedangnya memang sudah sampai pada puncak yang tinggi, maka biarpun keteter, tongkatnya Tian Ko Aisian masih belum dapat tembuskan sinar pedangnya. Tian Oe tak mempunyai kegembiraan buat menyaksikan jalannya pertempuran. Matanya ditujukan ke arah tempat sungai es masuk ke dalam telaga. Mendadak kupingnya mendengar suara luar biasa, sedang matanya dapat lihat bahwa di aliran atas sungai es itu, terdapat satu titik hitam yang turut mengalir ke bawah. Dengan perlahan titik hitam itu menjadi besar dan ternyata adalah sebuah perahu kecil yang di dalamnya berduduk tiga orang. Mukanya ketiga orang itu belum kelihatan nyata, Akan tetapi, kecuali dua busu Nepali yang masih berlutut, lain-lain orang keluarkan teriakan girang, sedang semua matu ditujukan kepada sungai es apa yang datang pengcoan Tian Liye tanya Tian Oe dalam hatinya. Sebagaimana diketahui, aliran air sungai es, yang dari puncak gunung turun ke bawah, deras luar biasa. Di lapisan atas terdapat banyak kepingan-kepingan es, sedang di lapisan bawah sembunyi bukit-bukit es. Jika kebentur dengan kepingan es, apalagi bukit es, jangan kata perahu kecil, perahu besar pun akan segera menjadi hancur. Tapi heran sungguh, perahu kecil itu seperti juga sedang laju di atas sungai biasa yang tenang airnya. Begitu lekas seng perahu mendekati, kepingan-kepingan es itu lantas minggir sendirinya, seperti juga didorong dengan satu tenaga yang tidak kelihatan. Biarpun tidak tahu kera bagaimana, Tian Oe mengerti, bahwa hal itu sudah terjadi lantaran di dalam perahu terdapat orang yang kepandainya tidak dapat diukur bagaimana tingginya. Tak lama kemudian, perahu itu sudah datang dekat. Dalam perahu kecil terdapat tiga wanita. Di sebelah kiri adalah cena yang mukanya sekarang tersungging dengan senyuman girang. Di sebelah kanan berdiri seorang wanita, yang dalam usia pertengahan, romannya masih cantik sekali. Yang paling luar biasa adalah wanita yang di samat tengah. Rambutnya awut-awutan dan berdiri seperti jarum, mukanya putih meletak seperti juga bukan muka manusia, kedua tangannya dirangkap di dada dan sepuluh jerijinya seperti juga cakar ayam, dan dengan metu yang mengawasi ke depan, rupanya wanita itu sungguh seperti satu mayat yang baru keluar dari kuburan. Orang-orang yang melihat semua keluarkan teriakan tertahan, bahna kagetnya. Tiga orang yang hatinya lebih kecil lantas saja balik badannya dan turun gunung. Apa pengcohan Tian Liye berada di perahu itu tanya Tian Oe dalam hatinya. Kalau ia ada di situ, jika bukan si wanita usia pertengahan, tentulah juga wanita yang seperti mayat, mendadak, gurunya keluarkan satu seruan kaget. Tian Oe menengok dan lihat muka gurunya pucat bagaikan mayat, kaki tangannya gemetar, seperti orang yang sakit keras. Ah, sungguh tak dinyana, aku bisa bertemu ia di tempat ini demi Tian Gurunya berkata seorang diri. Suhu, siapa yang kau maksudkan tanya Tian Oe? Go Biali Yap Chia In Chin Sahut Seng Guru. Apa wanita yang di tengah tanya lagi Seng Murid? Bukan, yang sebelah kanan, Sahut Siao Cheng Hong. Mukanya masih sama saja seperti pada belasan tahun berselang, Tian Oe terkejut. Apakah wanita yang di tengah pengcoan Tian Lie adanya tanya ia dalam hatinya? Perahu itu sekarang sudah terpisah cuma belasan tombak saja dan sudah hampir masuk ke dalam telaga. Lama yang memakai jubah merah mendadak membentak, yang mana pengcoan Tian Lie sehabis membentak begitu, badannya melesat ke arah sungai es, kedua kakinya menotol kepingan es yang ngambang dan dengan kecepatan kilat memburu ke arah perahu. Begitu berhadapan, ia angkat tangannya yang seperti kipas, yang menyambar ke arah Chia In Chin. Rupanya si Lama menduga, bahwa Chia In Chin adalah pengcoan Tian Lie. Dengan pukulan Leng San Chiang, pukulan Gunung Leng San, tangannya si Lama menyambar, sehingga Siao Cheng Hong keluarkan satu teriakan kaget. Chia In Chin tertawa-tawar, tapi sebelum ia dapat bergerak, wanita yang di tengah sudah pentil sekeping es ke arah hulu hatinya lama itu. Dengan satu teriakan menyayatkan hati, ia terguling dan badannya tersapu air yang mengalir ke bawah deras luar biasa. Mungkin sekali badannya kebentur bukit es, sebab warna air lantas berubah merah. Bukan main terkejutnya Siao Cheng Hong. Harus diketahui, bahwa orang yang belajarkan ilmu pukulan Leng San Chiang, tentu mesti mempunyai juga ilmu Kim Chiang Toh dan Tiaposan, dua macam ilmu aduk, dan badannya dapat melawan tekanan ribuan kati. Ditimpuk dengan senjata rahasia, paling banyak kulitnya merasa sedikit gatal-gatal. Tapi, siapanya na, dengan kepingan es yang begitu kecil, ia roboh dan melayang jiwanya. Orang-orang yang berkumpul di pinggir telaga, dapat dibagi menjadi tiga rombongan. Satu rombongan adalah itu kedua busu Nepal yang masih terus berlutut sembari tundukan kepalanya. Lain rombongan adalah si lama yang sudah binasa dan dua orang Tibet yang ubar-ubar cena. Mereka itu adalah orang-orang Nyatowisu di Sakya yang diperintah buat bekuk gadis tersebut. Rombongan ketiga yaitu orang-orang, yang lantaran dengar nama wanginya pengcoantian liya sudah datang buat coba-coba meminang dengan niatan merampas juga cena yang cantik. Melihat liya hainya wanita dalam perahu itu, orang-orang rombongan kedua dan ketiga jadi ketakutan bukan main. Ada yang ketakutan sampai kaki tangannya lemas, ada yang lantas balik badannya buat kabur dan ada juga, yang lebih besar nyalinya, ingin menjajal-jajal dengan jalan mengerubuti. Sementara itu, jerijinya cena kelihatan menuding dua kali. Yang mau menangkap aku adalah dua orang itu, kata ia. Wanita yang mukanya seperti mayat, lantas pungut kepingan es yang dipentil dengan jerijinya. Dua orang Tibet itu, yang baru tiga kali melangkah dalam percobaan kabur, kena kesambar jitu dan lantas terguling sembari muntahkan darah hidup. Orang-orang itu semuanya bukan orang baik-baik, berkata Chia In Chin. Wanita itu kembali ayun tangan kanan dan tangan kirinya dan kepingan-kepingan es menyambar bagaikan kilat. Dalam tempo sekejapan, kecuali kedua busu Nepal, semua orang sudah kena dihantam kepingan es. Dua antaranya yang mempunyai kepandaian lebih tinggi, masih dapat kabur dengan menerita luka berat. Yang lainnya semua roboh binasa. Kejadian itu ada begitu mengejutkan, sehingga bukan saja Siao Cheng Hang dan Tan Tian Oe mengawasi dengan mulut ternganga, tapi Tiako Aishian dan Lui Chin Chu pun jadi lebih lambat serang menyerangnya. Ketiga wanita itu lantas mendarat dan naik dari gili-gili dengan tindakan perlahan. Saat itu, kedua matanya Siao Cheng Hang kebentrok dengan matanya Cia In Chin, yang mengawasi dengan paras muka seperti tertawa, tapi bukannya tertawa. Pada saat itu, perasaan mencinta dan membenci mengaduk jadi satu. Hatinya Cheng Hang niat memanggil, tapi mulutnya seperti terkancing. Cia In Chin cuma manggut-manggutkan sedikit kepalanya dan bersama dua kawannya terus menghampiri gelanggang pertempuran. Semakin dekat, mukanya wanita itu jadi semakin hebat. In Chin berkata sembari tertawa, Hei kawan hidup. Pengcoan Tian Liye sudah datang. Apakah enak hati masih terus sinakan anak cucunya leka simpan tongkat pemukul anjing itu mendengar perkataan itu, hatinya Cheng Hang mencelos. Ia sama sekali tidak mengimpi, bahwa wanita yang begitu cantik seperti Cia In Chin sudah mau menjadi istrinya Tie Ko Aishian yang begitu jelek rupanya. Tian Oi juga tidak kurang kagetnya. Sekarang dapat dipastikan, bahwa pengcoan Tian Liye adalah itu wanita yang mukanya seperti mayat. Mendadak gadis sang itu berkata sembari tertawa, Tian Liye Chie Chie, anak muda itu adalah orang baik. Cie Chie, jangan bikin takut padanya, tiba-tiba pengcoan Tian Liye usap kepalanya dan rambutnya yang seperti rumput jatuh ke bawah. Rambut itu adalah rambut palsu. Ia buka jubah luarnya dan usap kedua tangannya. Sekarang kelihatan, bahwa jeriji-jeriji yang seperti cakar ayam adalah jeriji palsu dari sarung tangan. Paling belakang ia usap mukanya dan locoti satu kedok. Pada saat itu, Tian Tian Oi jadi kesima. Di situ ia berdiri, cantik dan agung laksana satu dewi atau bidadari. Badannya yang langsing ditutup dengan baju warna biru telaga, mukanya bundar laksana rembulan tanggal 15, kedua alisnya panjang dan lentik, biji matanya yang bersinar terang berwarna agak kebiru-biruan, mulutnya kecil seperti buah hengtoh yang masak, yang agaknya selalu tersungging senyuman, rambutnya yang hitam jengat dikepang jadi dua cacing yang pada ujungnya diikat dengan sutera merah, kulitnya halus ibarat batu kemala yang bersinar terang lantaran kena sorotnya salju dan sebagai pelengkap dari itu semua, gerakannya ayu dan halus. Tan Tian Oi sering bayangkan kecantikannya Pengcoan Tian Liye, tapi apa yang sekarang ia saksikan adalah melebih dari segala lamunannya. Pengcoan Tian Liye menyapu dengan matanya dan berkata, tolong berhenti bertempur suaranya halus, tapi sangat berpengaruh. Tia Khoai Sian tarik pulang tongkatnya dan loncat berdiri di dampingnya Cia In Chin. Lui Chin Chu juga lintangkan pedangnya di depan dada dengan paras muka yang heran sekali. Pengcoan Tian Liye kerutkan alisnya dan berkata, Lui Chin Chu, lepaskan pedangmu. Berlutut tiga kali di hadapan Xiao Xin He dan lantas turun gunung ia ucapkan perkataannya dengan lagu suara seperti seorang tingkatan lebih tua kepada orang dari tingkatan lebih muda. Lui Chin Chu terkesiap. Lantaran terlalu gusar, ia jadi tertawa besar. Siapa kau ia tanya. Dengan andalkan apakah kau berani perintah aku berlutut di hadapannya Lui Chin Chu adalah jago terutama dari tingkatan kedua partai Butong Pei. Di sebelahnya itu, usianya sudah 40 tahun lebih, sedang pengcoan Tian Liye baru kira-kira berusia 20 tahun. Juga harus diingat, bahwa sudah banyak tahun ia mendapat nama besar di kalangan Kang Ou, sehingga adatnya jadi sombong sekali. Maka itulah dapat dimengerti, perutnya seperti mau meledak waktu dengar perkataannya Nona yang cantik itu. Apa bunyinya larangan ke-12 dari Butong Pei tanya pengcoan Tian Liye? Bunyinya larangan ke-12 adalah, harus dapat membedakan yang mana benar, yang mana salah. Dalam segala urusan, harus tanya diri sendiri, apakah ada berbuat kesalahan atau tidak. Dilarang, dengan andalkan kekuatan, menghina orang, Louis Chin Chu terkejut. Ia merasa heran, kenapa wanita itu yang tinggal di atas puncak es, bisa mengetahui larangan-larangan dari partainya. Urusanmu aku sudah tahu semuanya, berkata lagi pengcoan Tian Liye. Asal mulanya adalah salahmu sendiri. Tapi lantaran ingat walaupun hatimu kurang baik, tapi kau bukannya melakukan kedosaan besar, dan juga sebab dalam urusan itu terselip tangannya orang jahat, maka aku ampuni kau dari hukuman mati. Hayo lekas haturkan maaf kepada si Yau Sin selamatanya Louis Chin Chu yang tinggal satu, mendeli. Biarpun andai kata kau ini adalah ciam poe dari Butong Pei, kau masih tidak dapat campur urusanku, kata ia dengan suara keras. Perlu apa akulah deni omongan segala perempuan yang masih ada pupuknya paras mukanya pengcoan Tian Liye berubah. Murid siapa kau berani buka suara begitu besar kata ia. Louis Chin Chu lintangkan pedangnya sembari mengawasi dengan sorot metu gusar dan tidak sahuti pertanyaannya pengcoan Tian Liye. Lantaran begitu, Tia Kho Aisian lantas talangi, dia adalah muridnya Chiang Bun, pemimpin Butong Pei, Hian In Too Jin, Hian In adalah sutitnya, keponakan murid, Moh Co An Seng. Biarpun memegang tampuk pimpinan, tapi lantaran suka sekali berkelana, ia jadi tidak banyak mengurus lurusan partai, dan dari sebab begitu, semakin lama Louis Chin Chu jadi semakin besar kepala. Apa yah kata pengcoan Tian Liye sembari tertawa. Aku dengar peraturan Butong Pei dijaga dengan keras sekali, sedang perbedaan antara tingkatan tua dan muda sangat diindahkan. Apakah sekarang keadaan sudah berubah? Kalau begitu, orang-orang tua dari partaimu sudah tak dapat mengurus kau, akulah yang mau talangi mereka mengurus kau. Louis Chin Chu tidak dapat menahan sabar lagi. Ia kebas pedangnya dan loncat maju. Baiklah. Cobalah. Aku Louis Chin Chu bersedia buat terima pengajaranmu. Ia berteriak. Oh, kalau begitu kau mau adu pedang dengan kutanya pengcoan Tian Liye sembari tertawa. Ketika itu kedua tangannya kosong, sedang ia pun tidak membawa senjata. Selagi Chia In Chin mau serahkan pedangnya, pengcoan Tian Liye berkata, tak usah ia lantas jalan menuju ke pinggir telaga dan jumput sepotong es, yang berbentuk toya. Dengan menabas beberapa kali sama tangannya, potongan es jadi merupakan sebatang pedang. Sembari mesem Tian Liye sabetkan pedang es itu. Louis Chin Chu, kata ia. Jika kau dapat melayani aku dalam sepuluh jurus, aku akan biarkan kau berbuat sesuka hati terhadap Xiao Xing Sehe. Waktu itu adalah kira-kira tengah hari dan seng matahari pancarkan sinarnya yang hangat dan gilang-gemilang. Sedang kepingan-kepingan es yang ngambang di atas sungai es sudah mulai lumer, apalagi es yang tercekal dalam tangan, yang menerima hawa hangat dari badan manusia. Mendengar perkataannya Tian Liye, Xiao Cheng Hang jadi terkejut. Taruh kata Louis Chin Chu tak dapat putuskan pedang es itu, dalam tempo cepat es itu toh akan menjadi lumer. Bukankah dengan demikian pengcoan Tian Liye bikin jiwaku jadi seperti lelucon Louis Chin Chu lantas saja tertawa besar? Baiklah, kata ia. Inilah ada perjanjian yang dikatakan olahmu sendiri. Dan di pihakku, jika dalam sepuluh jurus aku tak dapat putuskan pedang es itu, aku akan berlutut di hadapanmu. Perkataanmu kemauanku adalah kau mesti berlutut di hadapan Xiao Xing Sehe, kata Tian Liye. Sudah, jangan banyak bacot. Aku turut segala perkataanmu. Sambutlah pedangnya lantas berkelebat dan coba tabas pedang es itu. Jurus pertama Tia Ko Aisyan menghitung dengan suara keras. Sabetan pertama cepat bukan main, ditambah dengan tenaga dalam yang sudah dilatih oleh Louis Chin Chu puluhan tahun lamanya. Jangan kata es, biarpun senjata logam akan putus kena sabetannya itu. Bagus kata Tian Liye Semibari mesem dan pedang es berkelebat meluncur ke arah jalanan darah Yan Kia Hiat di bagian dada. Serangan itu dilakukan dari suatu kedudukan, posisi, yang tak dapat diduga, sedang Yan Kia Hiat adalah jalanan darah yang kalau ketotol dapat membinasakan orang. Louis Chin Chu terkesiap. Dengan seantero kemampuannya ia membungkuk buat tarik pulang tenaganya yang sudah dikeluarkan, dan dengan lintangkan pedangnya serta menggunakan banyak tenaga, barulah ia dapat punahkan serangan yang sangat berbahaya itu. Sembari mesem, pengcoan Tian Liye tarik pulang pedang esnya dan gebrakan pertama sudah selesai. Sesudah bikin rapi lagi kedudukannya, Louis Chin Chu mendadak lakukan tiga serangan beruntun. Itulah serangan dari ilmu pedang Lian Hoan Tok Beng Kiam Hoat. Ilmu pedang berantai membetot jiwa, yang sangat hebat dan sukar dijaga. Ilmu pedangmu masih jauh dari sempurna, kata Tian Liye sembari tertawa. Badannya bergerak dan dalam sekejap sudah membalas dengan tiga serangan pula. Setiap serangan berbeda satu dengan lainnya dan perubahan itu dibikin selagi seng pedang es tengah menyambar. Sedang serangan Louis Chin Chu dengan mudah dapat dipunahkan, serangannya Tian Liye sudah membuat matanya Chin Chu menjadi kabur, sehingga ia terpaksa men mundur dan men kelip. Sementara itu, Tia Kho Aisyan sudah menghitung empat kali. Louis Chin Chu terkesiap sebab ternyata ilmu pedangnya Pengcoan Tian Liye adalah ilmu pedang Tatmok Yam Hoat dari Butong Pei. Tatmok Yam Hoat yang tulen telah menjadi hilang pada zaman kerajaan Goan, dan baru pada permulaan Kaisar Konghye, Cheng, barulah Sin Leong Chu dapat cari lagi itu ilmu pedang yang sejati, yang belakangan diwariskan kepada Kui Tiong Beng. Lantaran begitu, Kui Tiong Beng menjadi leluhur dari Butong Pei Cabang Utara. Tapi oleh karena Tatmok Yam Hoat luar biasa sukarnya dan disebelahnya itu, pulangnya lagi ilmu pedang tersebut belum berapa lama, maka selama beberapa puluh tahun, jumlahnya orang yang benar-benar sudah dapat mewarisi tidaklah lebih dari beberapa orang saja. Louis Chin Chu adalah murid dari Butong Pei Cabang Selatan. Walaupun ilmu pedang Butong Selatan dan Butong Utara belakangan berendeng bersama-sama, akan tetapi, pengetahuan orang-orang cabang selatan terhadap Tatmok Yam Hoat ada lebih rendah daripada orang-orang cabang utara. Louis Chin Chu sendiri tentu saja pernah belajarkan Tatmok Yam Hoat, tapi belum sampai pada puncak yang tinggi. Ketika lihat ilmu pedangnya Pengco Antian Liye malahan lebih tinggi dari gurunya sendiri, dapat dimengerti kalau Louis Chin Chu jadi kaget bukan main. Apakah tidak bisa jadi, perempuan ini benar-benar orang tingkatan atas dari Butong Pei tanya ia dalam hatinya. Mendadakan saja, ia ingat satu hal dan hatinya jadi lebih bingung lagi. Tapi, selagi ia mau buka mulut buat menanya, ia lihat Tia Ko Aisyan mengawasi padanya dengan meseman mengejek, sehingga hatinya jadi panas sekali. Baiklah. Biar aku buang-buangan jiwaku sekali ini, demikian ia kata dalam hatinya. Ketika itu Tian Liye berdiri dengan sikap tenang, ujung pedangnya menuding dirinya, tapi tidak mau bergerak lebih dahulu. Inilah ada sikapnya orang dari tingkatan lebih tua jika menghadapi orang tingkatan muda. Dengan adanya kelambatan begitu, pedang es yang dicekal oleh Tian Liye sudah lumer sebagian dan air es tak hentinya mengetel-ngetel. Pedang es itu sudah jadi lebih tipis dan lebih kecil. Tiba-tiba saja Louis Chin Chu ingat suatu kera yang sangat beracun. Baiklah kata ia dalam hatinya. Bagus sekali jika kau tidak mau menyerang. Aku pun tidak mau buka serangan. Asal pedang esmu lumer, tanpa bertempur aku sudah dapat kemenangan sebelum bertempur. Mereka sudah janji bahwa pertempuran dilakukan dengan menggunakan pedang. Maka itu, jika pedang esnya Tian Liye lumer sampai habis dan belum bisa dapat kemenangan, Louis Chin Chu tidak bisa disalahkan menarik keuntungan dengan akal bulus. Hei, Louis Chin Chu. Kau kenapa tanya Tia Kho Aisian dengan paras muka gusar? Yang ditanya tidak meladeni. Ia cekal pedangnya dan mengawasi Tian Liye dengan metu, tajam. Tapi pengcoan Tian Liye tidak menjadi gusar. Sebaliknya, ia kembali mesem. Dengan adanya niatanmu yang kurang baik, Baiklah aku wakilkan Hian In To'o Tiang memberi pelajaran kepadamu, kata ia. Sehabis berkata begitu, kedua jerijinya mementil dan air es menyambar ke arah Chin Chu. Mendadakan saja ia rasakan kedua matanya kabur, beberapa ketelair es mengenakan tepat pada mukanya dan sakitnya menembus ketulang-tulang. Dalam keadaan yang kabur itu, pengcoan Tian Liye mendadak kirim satu serangan aneh. Sebagai mana biasanya orang yang pandai silat, reaksi badan dan tangannya semua terjadi tanpa merasa. Begitu ada gerakan musuh, gerakan membela diri muncul secara otomatis. Demikianlah, begitu lihat Tian Liye bergerak, tangannya Lui Chin Chu yang mencekal pedang juga lantas bergerak buat mendahului menyerang. Tapi baru saja pedangnya menyambar sampai di tengah jalan, ia ingat bahwa dengan berbuat begitu, ia jadi masuk dalam perangkap. Ia niat tarik pulang pedangnya, tapi sudah tidak keburu.